Benteng pahlawan jilid 2. Angin gunung sebentar meniup kencang, sebentar kecil, hingga suara pembicaraan orang itu kadang-kadang terdengar nyata, kadang-kadang tidak kedengaran. Dalam keadaan lari di atas gunung, ia hanya dapat menangkap suara itu dengan samar-samar. Segalanya, semua sudah diatur beres atau belum? Kemudian disusul oleh jawaban suara, berkat rejeki besar sucun, semua partai besar sehingga pada saat ini masih belum tahu. Kita semua menunggu perintah akan pelaksanaannya. Semoga berhasil dengan sukses besar usaha kita itu. Oleh karena jawaban itu diucapkan banyak orang, hingga suaranya terdengar nyata dan semuanya masuk ke telinga Pok Chun Gie. Pok Chun Gie merasa heran, ia bertanya pada diri sendiri, apa? Dia mempunyai demikian banyak murid, mengapa tidak berkata terus terang denganku? Dalam benaknya lalu timbul perasaan curiga, maka ia juga batalkan maksudnya untuk menjumpai, sebaliknya malah sembunyikan diri ke tempat gelap untuk menyaksikan keadaan yang sebenarnya. Pada saat itu, terdengar pula suara Tan Chie Tong, tengah malam, turun tangan berbareng, benda pusaka, lekas kabar. Kemudian terdengar suara jawabannya, baik lalu terdengar pula suara Tan Chie Tong, baiklah sekarang kalian boleh pergi. Kaki Pok Chun Gie bergerak, tetapi ternyata sudah agak lambat, selanjutnya ia mempercepat langkahnya, Ia telah bertekad hendak menjumpal mereka lebih dulu, nanti baru bicara lagi. Akan tetapi ia masih terlambat, tempat sejauh seratus tombak lebih di hadapannya, tampak berkelebat 12 sosok bayangan orang yang lari menuju keempat penjuru, karena menyaksikan mereka sudah berlalu, ia anggap disusul pun tidak ada gunanya, maka ia lalu berhenti lagi. Baru saja ia berhenti, di depannya kembali terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak, kemudian disusul oleh munculnya bayangan sesosok manusia dengan kata-katanya yang sudah seperti lupa daratan, haha, sungguh tidak kusangka nasibku begini baik, ditambah lagi dengan adanya bocah sipok yang datang mengantarkan diri sendiri, ini berarti akan mempercepat suksesku. Bocah sipok. Bukankah orang yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri? Saat itu pok cunggie mendadak merasa seperti jatuh terpeleset dari tempat tinggi, sesaat berdiri terpaku dengan mulut kememek. Lama sekali, ia baru menarik napas panjang dan berkata sendiri sambil tertawa getir, Tidak peduli yang kau maksud itu diriku atau bukan, aku sudah tidak mau berbuat seperti dahulu lagi yang mempercayaimu sepenuhnya. Kita berjalan masing-masing sambil melihat apa yang akan terjadi. Karena berpikiran demikian, maka ia lalu bergerak dan mengintai jejak Tan Chietong. Ia telah bertekad hendak melihat dari dekat, bagaimana sebetulnya manusia semacam Tan Chietong itu. Meskipun ia berusaha mengintai jejak Tan Chietong tetapi karena ia mengambil keputusan agak terlambat, lagi pula keadaan sangat gelap, sehingga tidak berhasil menyandak. Sehingga terang tanah, ia terpaksa turun ke jalan raya lagi. Jalan raya itu sudah banyak kaum pedagang yang pergi hendak mendagangkan barang dagangannya. Ia mencari salah seorang di antara orang banyak dan menanyakan keterangan tempat itu, ia baru tahu bahwa ia sedang berada di atas jalan raya yang menuju ke kota Gakkyang. Ia lalu mengerahkan ilmu lari cepatnya, dalam waktu singkat ia sudah mencapai jalan sejarak 200 pah lebih dan sudah tidak jauh lagi dengan kota Peklo. Tepat pada waktunya orang santapan pagi, ia tiba di kota Peklo, maka ia lantas memasuki sebuah rumah makan untuk menangsel perut. Karena mukanya tampan dan bentuk tubuhnya tegap, ditambah lagi dengan pakaiannya yang bagus, maka oleh pelayan rumah makan itu dianggapnya sebagai tetamu dari golongan atas. Ia segera memperlakukan tamunya yang masih muda itu dengan sikap yang hormat sekali dan dipersilakan mengambil tempat bagian loteng, yang biasanya diperuntukkan bagi tamu-tamu beruang. Pok Chun Gie yang belum banyak pengalaman, sudah tentu menurut sajala sungguh tidak nyana bahwa ruangan atas rumah makan itu diperlengkapi dengan indah, para tamunya juga tampaknya sopan-sopan, tidak seperti orang dari golongan kasar. Lam memilih meja dekat jendela yang menghadap ke sungai, lalu memilih beberapa rupa hidangan kecil dan seekor ikan emas yang beratnya tidak lebih dari setengah kilo. Pelayan itu nampaknya sangat kecewa, karena hidangan yang dimintanya ternyata sangat sederhana, bukan seperti hidangan orang beruang. Tetapi karena takut dengan pengaruhnya, perasaan kecewanya tidak berani diutarakan. Di seberang meja Pok Chun Gie, duduk seorang bermuka putih, berpakaian pelajar warna biru, yang usianya kira-kira 30 tahun. Lelaki bermuka putih bersih itu mengawasi dirinya dan menganggukan kepala sambil tersenyum. Ini adalah suatu adat istiadat yang biasa dilakukan oleh orang-orang golongan pelajar yang mengerti ilmu silat, maka Pok Chun Gie diam-diam juga terkejut, ia tidak menyangka bahwa di tempat ini akan menjumpai seorang berkepandaian tinggi dalam ilmu surat dan ilmu silat. Oleh karenanya ia juga membalas hormat sambil bangkit membungkukan diri. Barang hidangan yang dipesan sudah dibawa semua, tetapi Pok Chun Gie dahar senaknya hingga sangat lambat. Karena ia tidak minum arak, sekalipun terlambat, juga lebih cepat daripada tamu yang minum arak. Tak lama kemudian ia sudah selesai dahar dan memanggil pelayan. Pelayan itu dengan sikap ogah-ogahan menghampirinya, Pok Chun Gie masukkan tangannya ke dalam saku, nampaknya hendak mengambil uang. Mendadak ia terperanjat, mukanya merah, dan tangannya tidak bisa ditarik keluar lagi. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Ternyata ia sudah lupa membawa uang, sehingga tidak bisa membayar uang makan. Bagaimana rasanya orang dihina, ia sudah pernah merasakan dari pengemis kecil, sudah tentu sekarang ia tidak suka lagi mendapat pengalaman tidak enak itu. Namun ia harus berusaha untuk menghindarkan hinaan itu, dan jika lo terpaksa, ya apa boleh buat kabur saja, jangan sampai dihina di hadapan orang lain. Dalam keadaan cemas, mendadak ia mendapat suatu akal. Ia duduk lagi di tempatnya dan berkata kepada pelayan, Aku minta disediakan lagi seekor bebek panggang, setengah kati daging sapi dan setengah kati arak putih. Mendengar pesanan barang itu, pelayan itu menunjukkan muka berseri-seri, tanpa banyak bicara lantas mengundurkan diri. Semua kejadian itu telah disaksikan oleh tetamu berpakaian biru di seberang meja Pok Chun Gie. Tetamu itu adalah seorang yang sudah banyak pengalaman, maka apa yang dialami oleh Pok Chun Gie segera diketahui olehnya. Oleh karena ia kandung hasrat hendak bersahabat dengannya, maka ia segera menghampiri dan berkata sambil tertawa. Pagi ini saudara nampak sangat gembira, sehabis dahan nasi masih sanggup minum arak, ini menunjukkan bahwa saudara bukanlah orang sembarangan, si Aote Justru merasa kesepian, sukakah kita minum bersama-sama? Pok Chun Gie yang sedang menjalankan siasatnya masih belum tahu bagaimana hendak mengakhirinya. Ketika melihat si tamu sopan itu mengajak minum bersama, sudah tentu sangat girang, maka segera menjawab sambil mendongak, kita baru saja bertemu muka, bagaimana si Aote Merasa Enak Mengganggu Saudara? Tamu itu menjawab dengan sungguh-sungguh, kita orang-orang perantauan di mana saja kawan dianggap saudara sendiri, bertemu muka itu berarti berkenalan, mengapa saudara demikian merendah? Pok Chun Gie seketika telah merasa bahwa kesulitan telah terpecahkan, maka hatinya merasa lega, ia berkata sambil tertawa girang, kalau begitu pandangan saudara, si Aote tidak berani menolak lagi. Tamu itu menambah lagi beberapa rupa hidangan dan arak. Keduanya lalu makan minum sambil mengobrol. Bukan kepalang terkejutnya Pok Chun Gie ketika ia mengetahui bahwa sahabat baru yang bersama-sama makan minum itu, ternyata adalah salah satu pemimpin dan merupakan saudara muda pemimpin benteng pahlawan Sim Kun. Sahabat baru ini bernama Simpek, julukannya Naga Sakti. Oleh karena sudah mengetahui siapa adanya sahabat baru itu, Pok Chun Gie tidak berani memberitahukan nama aslinya, juga tidak berani menggunakan nama palsunya, terpaksa ia menggunakan nama palsu lain, ia mengaku bernama Song Xing. Bersamaan dengan itu, perasaan tidak enak mencekam hatinya, maka kegembiraannya juga mulai lenyap. Masih untung Simpek, waktu itu karena sedang menghadapi urusan sendiri, maka tidak memperhatikan sikap itu. Tidak sampai bicara terlalu banyak, ia sudah membayar ruang makanannya dan minta diri lebih dulu. Begitu Simpek pergi, Pok Chun Gie terpaksa duduk lagi sebentar, kemudian juga turun ke bawah. Ketika ia hendak melangkah keluar, kasir rumah makan dengan muka berseri-seri menghampirinya seraya berkata, Kong Chu, di sini ada sebuah bungkusan, adalah Sim Po Chu yang minta aku supaya kembalikan padamu. Pok Chun Gie terkejut, dengan perasaan terheran-heran ia bertanya, kembalikan padaku? Meskipun mulutnya bertanya demikian, tetapi ia terima juga bungkusan kecil dan ringan itu. Semula ia tidak memperhatikan isinya, tetapi setelah dibuka, sesaat itu ia berdiri terpaku dan merasa sangat terharu. Karena bungkusan kecil itu berisi 30 lembar lebih uang kertas dan 10 cil uang perak. Kasir rumah makan itu tak tahu keadaan dan perasaan Pok Chun Gie. Ia masih nyerocos sendiri. Sim Po Chu memiliki rumah besar dan usaha besar, adalah tetamu rumah makan kami yang sering datang. Ia hanya main-main denganmu, tak nanti benar-benar menghendaki uang Kong Chu. Kong Chu jangan khawatir, uang itu tidak bisa kurang. Pok Chun Gie merasa terharu dan malu. Ia menanyakan ke mana arah perginya, lalu buru-buru menyusulnya. Tidak jauh di luar kota, ia dapat melihat gerakan bayangan Sim Po, selagi hendak menyusul, dari depan muncul seorang lagi, ketika Pok Chun Gie melihat orang yang mendatangi itu, seketika mengerutkan alisnya dan tidak berani menyusul Sim Po, sebaliknya malah sembunyi di belakang sebuah pohon besar. Orang yang mendatangi itu bukan lain daripada gadis berbaju ungu, Sim Teng Teng. Sim Pek ketika menampak Sim Teng Teng muncul dengan muka diliputi oleh perasaan mendongkol, segera mengetahui bahwa gadis itu entah ribut bersama siapa, maka segera menegurnya sambil tertawa, adik Teng, kau hendak ke mana seorang diri saja? Gadis itu ketika ditegur demikian, tidak sanggup lagi mengendalikan perasaannya, seketika itu lantas menangis seperti anak kecil. Tanpa menjawab pertanyaan Sim Pek, sudah mau kabur lagi. Sudah tentu Sim Pek tidak membiarkan gadis yang sedang kesal hati itu berlalu begitu saja untuk menuruti perasaannya. Dengan menghela nafas panjang, ia terpaksa memutar tubuhnya pergi mengejar. Pok Chun Gie yang berpikir hendak mengembalikan uang pemberian Sim Pek, juga diam-diam mengikutinya untuk mencari kesempatan yang baik. Dari jauh, tampak Sim Pek sudah berhasil menyanda Sim Teng-Teng, sebentar kemudian terdengar suara tertawa Sim Teng-Teng, lalu disusul oleh kata-katanya, baik, Jieko, aku undang kau ke rumah makan gak kuyang lau. Ia juga tidak tahu dengan menggunakan akal apa Sim Pek sudah berhasil menghilangkan kemarahan gadis nakal itu, ia hanya menampak dua orang itu mempercepat langkahnya, hingga dalam waktu sekejap Mette sudah tidak tampak bayangannya lagi. Karena ia sudah mengetahui bahwa mereka hendak pergi ke rumah makan gak kuyang lau. Maka ia lalu mengikuti jejak mereka tanpa diketahui. Dengan perasaan lega ia pun mencari dengan perlahan. Ketika ia tiba di rumah makan itu, dengan cepat ia sudah dapat menemukan Sim Pek berdua. Tetapi kini di samping dua orang itu sudah tambah lagi seorang lelaki tua kurus berpakaian jubah panjang warna hitam. Mereka bertiga sedang mengobrol dan tertawa-tawa dengan asiknya. Tetapi Pok Chun Gie ketika melihat lelaki tua itu, entah apa sebabnya ia merasa khawatir terhadap Sim Pek, juga lantas tidak berani unjuk muka. Siapakah sebetulnya lelaki tua itu? Bukan lain daripada Heksat Leng Chu Tan Chie Tong. Pok Chun Gie yang berada di tempat sembunyi hanya mendengar suara Tan Chie Tong yang berkata pada Sim Teng Teng. Nona sungguh beruntung, dalam usia yang masih sangat muda sudah mendapat warisan kepandayan sangat tinggi, dikemudian hari pasti akan membuat jago-jago kaum pria yang akan bertekuk lutut di hadapanmu. Gadis itu tampaknya girang sekali dipuji demikian ini, sebentar terdengar suaranya yang merdu dengan dibarengi oleh suara tertawanya, terima kasih atas pujian-pujianmu, apabila bapak ada sempat, harap sudi mampir ke tempat kediamanku di Benteng Pahlawan untuk menyaksikan bagaimana aku menghadapi orang yang menamakan dirinya Lihwe Leng Chu Pek, cungguh itu. Kini terdengar suara Tan Chie Tong, pasti, aku pasti pergi ke tempat kediamanmu untuk menyaksikan kepandayanmu, sejenak ia berdiam kemudian berkata pula dengan suara lirih, Nona, kau lihat bagaimana orangnya Pek. Cungguh itu. Gadis itu mukanya merah seketika, nampaknya sangat terkejut dan mundur selangkah sambil bertanya, apa-apa yang kau maksudkan. Tan Chie Tong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku, pikir hendak menjadi caum ramu, bagaimana? Muka gadis itu mendadak berubah bingung, ia berkata dengan suara keras, tutup mulut, kau siapa sebetulnya? Mengapa berani mempermainkan nonamu? Tan Chie Tong masih terus tertawa terbahak-bahak kemudian berkata sambil menunjuk hidungnya sendiri, aku ini adalah sahabat Kari Pek, Cungguh, Tan Chie Tong. Bagaimana saudara kecilku itu seharusnya pantas menjadi pasanganmu? Gadis itu kembali memperdengarkan jawabannya yang keras, bagus, bagus, nonamu masih belum sempat mencari kau, dan sekarang kau sudah datang mengantarkan diri sendiri. Sehabis berkata demikian, tangannya lantas bergerak menyerang Tan Chie Tong. Tan Chie Tong masih tetap tertawa, ia bangkit dan tempat duduknya dan berdiri tegak, tidak mengelak juga tidak menyingkir, hanya jari tangannya bergerak melancarkan serangannya yang menggunakan ilmunya kekuatan tenaga dalam, hembusan angin dingin meluncur, setelah melalui serangan tangan Sim Teng Teng kemudian dengan beruntun mengenakan tiga bagian jalan darah gadis itu. Tanpa ampun lagi gadis itu segera merasakan hawa dingin menyusup ke tubuhnya, sekujur. Badannya menjadi lemas lalu mundur terhuyung-huyung dan kemudian jatuh duduk di lantai. Terjadinya semua perkelahian itu demikian cepatnya, jangankan Pok Chun Gie yang berada di tempat sembunyi tidak berdaya mencegahnya, sekalipun Sim Pek yang berada di sampingnya juga sudah tidak keburu menolongnya. Ia pikir hendak menghadapi Tan Chie Tong, tetapi ia khawatirkan luka-lukanya Sim Teng Teng. Sejenak Sim Pek nampak ragu-ragu, akhirnya ia memberi pertolongan lebih dulu kepada Sim Teng Teng. Sebab, apabila ada terjadi apa-apa dengan adik Tengnya itu, sekalipun ia mengadu jiwa dengan Tan Chie Tong juga tidak dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada ayahnya. Sungguh aneh, Tan Chie Tong setelah melukai Sim Teng Teng, ia tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Sim Pek. Sebaliknya hanya berkata kepada pemuda itu sambil tertawa dingin, tindakanku selamanya mempunyai garis tertentu, barang siapa yang suka menuruti kehendakku, akanku beri hidup, tetapi yang melawan aku, berarti mati. Karena aku sudah menaksir gadis ini, cepat atau lambat ia akan menjadi istri saudara kecilku, Pek Cung Go. Hari ini ku berikan kalian sedikit muka, aku tidak akan berbuat keterlaluan, aku akan melepaskan kalian, tetapi, Sim Po Chu, kau seharusnya tahu ampuhnya ilmu ku, semim tan mekciuh wat, ilmu itu semakin lama dapat membekukan urat-urat dan otot-otot sekujur badan, hal ini akan menjadi penderitaan seumur hidup. Jikalau bukan aku sendiri yang turun tangan, jangan harap orang lain dapat menolong. Sekarang kau boleh pulang dan pikir masak-masak. Jikalau kau dapat memberi jawaban yang memuaskan dalam pertemuan besar pada tahun baru-tahun depan, aku jamin kau girang semua. Jikalau tidak, penderitaan lebih hebat masih akan menyusul, sehabis berkata demikian orang tua itu menggerakkan lengan bajunya sehingga Sim Peck terdorong mundur lima langkah. Setelah itu ia lantas bergerak dan menghilang entah kemana. Sim Peck, setelah orang tua itu pergi, masih berdiri tertegun sambil tertawa getir. Sebagai seorang kengow yang sangat terkenal namanya, di waktu biasa selalu dijunjung dan dihormati oleh kawan-kawannya, belum pernah mengalami hinaan seperti itu. Ia juga tahu, dari kepandayan orang tua itu ia mengerti masih belum sanggup melawan Tan Chieto. Memikirkan semua itu, ia terus terdiri terpaku bagai patung. Pok Chun Gie juga merasa tidak enak, selagi hendak unjuk diri, tiba-tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha. Kemudian muncul dua imam tua, hingga Pok Chun Gie batalkan maksudnya dan sembunyi lagi. Dua imam tua itu menghampiri Sim Peck, kemudian berseru berbareng, Hai, kau kau bukankah Sim Tai Hiap? Sim Peck, memandang dua imam tua itu sejenak, kemudian berkata dengan muka murung, Oh, kiranya Yit Hiap dan Yit Wieto Tiang berdua, Aku Sim Peck kali ini terjungkal benar-benar. Dua imam tua itu adalah sute dari ketua partai Butong, Et Yang Ching Jin, mereka telah mendapat perintah ketuanya, mewakili partai Butong pergi ke benteng pahlawan untuk memberi bantuan tenaga. Sungguh tak disangka bahwa di tempat itu mereka telah bertemu dengan Sim Peck. Et Wieto Tiang karena melihat di dalam rumah makan itu ada banyak orang, yang bukan merupakan suatu tempat yang tepat untuk mengadakan pembicaraan, maka lalu mengusulkan supaya mencari tempat lain yang lebih tepat. Keduanya dengan melindungi Sim Peck meninggalkan rumah makan Gak Yang Lau. Keluar dari rumah makan, mereka terus berjalan menuju ke pintu kota bagian timur dan memasuki sebuah kuil kecil. Pok Chun Gie yang diam-diam mengikuti jejak mereka, ketika tiga orang itu masuk ke kuil, ia juga ikut mengintai, di dalam kuil itu mereka ternyata membicarakan soalnya yang berhubungan dengan diri Tan Chie Tong dengan ketua kuil itu. Et Yaptoti yang setelah mendengar penuturan Sim Peck, lalu mengeluarkan sebuah ikat pinggang yang panjangnya setombak lebih, ikat pinggang itu berwarna hijau bergemerlapan, entah terbuat dari bahan sutera atau bahan apa, kedua ujung ikat pinggang itu sinarnya semakin nyata. Sim Peck ketika menyaksikan benda itu lalu berkata dengan girang. Toti yang, apakah ini bukan ikat pinggang Chie Giyok Pelo Piau, milik partai butong yang dapat digunakan untuk memunahkan racun hawa panas dan dingin? Benar, barang ini memang benar ikat pinggang yang Tai Hiap sebutkan. Ketua kami sudah menduga dan menjaga-jaga kalau Tan Chie Tong mengeluarkan ilmunya yang ganas dan menakutkan itu, oleh karena itu, maka telah menyuruh bawa benda pusaka ini kepada kami berdua, supaya dapat digunakan di waktu perlu, berkata Et Yaptoti yang sambil menganggukan kepala. Sim Peck segera bangkit dan menjurah kepada imam itu untuk menyatakan terima kasihnya. Sim Tai Hiap, jangan begitu, kami masih ingat betapa besar Budi Sim Jan Loh Chiam Pue dahulu kepada partai kami, jadi usaha kami ini sebetulnya masih bukan berarti apa-apa, sudahlah jangan terlalu banyak merendah, yang penting sekarang kita harus lekas menolong adikmu. Berkata Et Yaptoti yang sementara itu ia sudah melibatkan ikat pinggang itu di tubuh Sim Teng Teng, lalu minta Sim Peck menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke tubuh gadis itu dengan dibantu olehnya sendiri. Berkat bantuan dua orang Kang O berkepandaian tinggi itu, bersama dengan khasiat ikat pinggang istimewa itu, maka dalam waktu sangat singkat, racun hawa dingin dalam tubuh Sim Teng Teng sudah lenyap. Sim Teng Teng juga sudah sadar, hanya kekuatan tenaganya masih belum pulih kembali. Meskipun Et Yaptoti yang dan Sim Peck masih berusaha memulihkan kekuatannya, tetapi ternyata masih tidak berhasil, maka akhirnya Et Yaptoti yang berkata sambil menghela napas panjang. Racun dingin di dalam tubuh Nona Teng meskipun sudah tidak ada, tetapi ilmu Totokan yang digunakan oleh Tan Chietong itu sangat aneh, nampaknya kita tidak berdaya untuk memulihkan kekuatan tenaga Nona ini, entah bagaimana Sim Teng Hiap hendak bertindak. Aku pikir terpaksa kita antarkan ia pulang ke Gunung Losan, jawab Sim Peck setelah berpikir sejenak. Antar pulang ke Gunung Losan. Mengapa harus diantar ke sana? Ini toh adikmu tanya Et Yaptoti yang heran. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Sim Peck menjawab, dengan terus terang, Teng Teng bukanlah adik kandungku, ia sebetulnya adalah cucu turunan kelima dari Sim Jan. Lociampoe. Et Yaptoti yang yang selama itu diam saja mendadak berkata, mengapa tidak mengundang Sim Tai Hiap saja? Dengan adanya ia, kita tak usah khawatir dengan Tan Chietong. Hai, tentang ini, harap Toti yang maafkan, aku tidak bisa memberi jawaban dengan terus terang, berkata Sim Peck sambil menarik nafas. Maaf kalau begitu, karena Pinto tidak tahu, berkata Yaptoti yang. Dari sini terpisah sangat jauh dengan Gunung Losan, apabila diketahui oleh Tan Chietong, barangkali sulit bagi kita menghadapinya. Tentang ini mau tidak mau Tai Hiap harus pikir dulu masak-masak, berkata L.T. Yaptoti yang. Bagaimanapun juga, Teng Teng sedikit pun tidak boleh terganggu, jikalau tidak, itu berarti suatu kejadian yang menghilangkan muka kita orang dari benteng pahlawan. Sekalipun harus mengorbankan jiwaku sendiri, aku harus juga antar ia pulang. Jikalau kita dapat mengantarkan ia pulang dengan selamat, sekalipun harus korbankan jiwa-jiwa kita sendiri, juga tidak apa. Tetapi, kita hanya khawatir, selain sangat berbahaya bagi kita juga membahayakan bagi Nona Teng, berkata Yaptoti yang. Pikiranku kini merasa kalut apakah kiranya Toti yang ada suatu rencana yang lebih baik, berkata Simpek. Pinco berdua ada mempunyai seorang sahabat yang tinggal tidak jauh dari sini. Apabila Tai Hiyap percaya, mengapa kita tidak titipkan Nona Teng Teng kepada sahabatku itu untuk dirawat, kemudian salah satu dari Pinco pergi ke Gunung Losan untuk menyampaikan kabar dan minta Sim Jan Tai Hiyap datang menjemput sendiri. Dengan demikian kita dapat mengelahkan diri dari kejaran Tan Chie Tong, asal Sim Jan Tai Hiyap tiba, kita tidak perlu takut Tan Chie Tong lagi, berkata Yat Wiyai Toti yang. Nampaknya hanya jalan itu saja yang paling baik, kalau begitu terpaksa minta pertolongan Toti yang berdua, berkata Simpek. Baik, sekarang kita pergi mencari Yat Sim Sutai, berkata Yat Wiyai Toti yang. Tan Chie Tong seorang licik yang banyak akalnya, jikalau tidak berpikir dahulu masak-masak dalam tindakan kita ini, barangkali masih belum terlepas dari tangannya. Menurut pikiran Pinco, kita rasanya masih perlu menggunakan sedikit siasat untuk mengalihkan perhatiannya, berkata L.T. Yat Wiyai Toti yang, kemudian menceritakan siasat yang hendak dilakukannya. Setelah mendengar penuturan itu, Simpek baru sadar dan mengagumi pendapat imam tua itu. Yat Wiyai Toti yang berkata sambil tertawa, siasat ini sebetulnya bukan apa-apa, hingga tidak perlu Pinco mendapat pujian setinggi itu, kemudian ia berkata kepada Yat Wiyai Toti yang, Sute, kau pergi dulu menemui Yat Sim Sutai untuk menerangkan maksud kita, tengah hari nanti, kita segera berangkat. Hari kedua, dari dalam kuil kecil itu keluar serombongan yang terdiri dari tiga orang yang mengiring sebuah kereta kuda. Kereta itu dikaburkan terus tanpa berhenti, ditujukan ke gunung Butongsan. Dan Sim Teng Teng sendiri, pada malam hari pertama itu juga oleh seorang imam dari kuil kecil itu, dengan diam-diam diantar kepada Yat Sim Sutai. Sementara itu Pok Chun Gie yang merasa berhutang budi kepada Sim Pek, semula pikir hendak mengembalikan uang kertas Sim Pek, tetapi sekarang soal itu ia kesampingkan, ia hanya pikir bagaimana mencari kesempatan untuk menolong memulihkan kekuatan tenaga Sim Teng Teng lebih dulu. Oleh karena itu maka diam-diam ia juga mengikut pergi ke kuilnya Yat Sim Sutai. Yat Sim Sutai adalah seorang wanita berusia hampir satu abad, tubuhnya kurus kecil. Di mukanya sudah banyak keriputan. Yat Sim Sutai menempatkan Teng Teng di kamarnya sendiri, ia pesan wanti-wanti padri wanita dalam kuil, supaya melakukan penjagaan keras semua pintu kuil, dan ia sendiri berada di dalam kamar. Setelah membuka baju Teng Teng dan memeriksanya sejenak, matanya memancarkan sinar tajam, dari mulutnya tercetus kata-kata yang menunjukkan keheranannya, apakah ia muncul lagi di dunia Kang O? Suatu bayangan gelap tiba-tiba membayangi perasaannya, banyak kejadian yang sudah lampau terbayang pula ke dalam otaknya. Ia menunjukkan senyum getir, tidak berani berpikir lagi. Dengan sangat hati-hati ia menyadarkan Teng Teng. Ketika Teng Teng membuka mata, tampak seorang padri wanita tua merawat dirinya, maka segera bertanya dengan suara cemas, di mana Jil Koku berada? Mereka sudah pergi semua, kau telah diserahkan kepadaku, jangan khawatir, aku akan rawat kau hingga sembuh, jawab It Sim Sutai sambil tertawa. Sim Teng Teng yang sejak kecil sangat dimanja, belum pernah mengalami penderitaan semacam itu, maka seketika itu matanya merah hampir menangis. It Sim Sutai dengan susah payah menghiburinya, barulah dapat menenteramkan pikirannya. Selama itu Teng Teng terus jam saja sambil memejamkan matanya, lama sekali, It Sim Sutai seolah-olah sudah mengambil keputusan mantap, lalu berkata, orang yang melukai dirimu, apakah bukan seorang lelaki tua bernama Tan Chietong? Dengan julukannya serangan tangan mencabut nyawa. Tan Chietong memang benar, tetapi ia tidak mempunyai nama julukan demikian, jawab Teng Teng. Betul dia, nama julukan itu adalah nama julukan jadi masa muda, sewaktu dia masih sering melakukan kejahatan. Apakah Sutai kenal dengannya? Bukan cuma kenal saja jawab It Sim Sutai sambil menghela nafas panjang. Apakah Sutai juga pernah terluka di tangannya? Atas pertanyaan itu, It Sim Sutai tidak memberi jawaban untuk membenarkan atau membantah. Lukaku ini, entah berapa lama baru dapat disembuhkan, berkata pula Teng Teng. Lukamu ini meskipun parah, tetapi untuk menyembuhkannya sebetulnya tidak terlalu susah. Sutai, apakah Sutai kenal ilmu serangan itu? Tanya Sim Teng Teng yang hendak bangkit dari tempat tidurnya. It Sim Sutai buru-buru mencegahnya dan berkata sambil tertawa. Anak, jangan terburu-buru merasa girang, aku dapat membantumu atau tidak masih belum tentu. Sutai, apakah Sutai takut Tan Chietong akan mencari kau dan menyulitkan dirimu Jikalau aku takut padanya, juga tidak akan membuka rahasianya di depanmu. Sutai, jikalau Sutai ada mempunyai kesulitan apa-apa, bolehkah Sutai beritahukan padaku? Menurut apa yang aku tahu, pada dewasa ini kecuali Tan Chietong sendiri hanya aku yang mengerti ilmu serangan itu. Tetapi pada seratus tahun berselang San Jan Chiu yang dipandang sebagai malaikat ilmu silat, mengerti serangan itu. Aku bukan tidak sudi menolongmu, hanya kekuatan tenaga dalamku tidak setarap dengan kekuatan tenaga Tan Chietong. Aku khawatir karena perbedaan tenaga itu, malah akan mencelakakan dirimu. Dalam urusan ini adalah aku yang minta padamu, maka aku minta supaya Sutai coba saja. Sabar dulu, kita masih perlu pikir dulu masak-masak, apabila ada terjadi kesalahan, Pini benar-benar tidak sanggup memikul resikonya. Sutai jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Jangan terburu nafsu, sudah tentu aku akan berusaha untukmu, hanya sekarang ini berikanlah kesempatan padaku untuk memberi keterangan, supaya kau tahu, kau terluka oleh serangan ilmu apa. Kabarnya ia menggunakan ilmu serangan tangan Sam Im Tan Mek Chiu Hiat, ia telah membekukan tiga bagian jalan darahku. Ilmu serangan tangan itu adalah ilmu serangan paling ganas dan paling kejam di dalam rimba persilatan. Orang yang terluka oleh serangan itu, apabila tidak dapat disembuhkan dalam waktu dua bulan, maka pada hari ke-61, orang yang terluka itu mulai merasa bahwa semua tulang-tulangnya dan urat-urat dalam tubuhnya perlahan-lahan mengkerut sendiri. Di samping itu juga akan merasakan rasa nyeri dan gatal, penderitaan itu akan terus berlangsung hingga hari ke-99, orang itu baru habis tenaganya dan melayang jiwanya. Sim Teng Teng yang mendengarkan keterangan itu sekujur tubuhnya merasa dingin. It Sim Sutai berkata pula sambil menarik napas perlahan. Ada dua jalan untuk menyembuhkan luka itu, kesatu jalan, harus dilakukan oleh orang yang mengerti betul dengan ilmu serangan semacam itu dan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang didapat dari latihan golongan kami. Tetapi orang itu harus memiliki kesempurnaan-kesempurnaan kekuatan tenaga dalam setaraf dengan orang yang melukai. Tetapi oleh karena kekuatan tenaga dalam ku tidak seimbang dengan kekuatan Tan Chie Tong, maka tidak dapat menggunakan care ini. Sutai barangkali dapat menggunakan care yang kedua. Terlalu cepat kau berpikir, hanya care kedua ini jauh lebih susah daripada care yang Pertama, aku tidak takut susah, Sutai, tolong kau jelaskan. Sebab kekuatan tenaga dalam ku sendiri belum cukup kuat untuk menyembuhkan uratmu yang terluka, maka harus dibantu oleh tenaga dalammu sendiri baru bisa berhasil. Sebetulnya kekuatan tenaga dalam ku juga cukup lumayan, hanya pada saat ini aku merasa tidak dapat mengerahkan kekuatan tenagaku, bagaimana? Sekalipun kau dapat mengerahkan, tetapi jalannya berlainan juga tidak boleh. Maka harus menggunakan orang yang mengerti ilmu silat dari golongan kami. Inilah kesulitan yang kuterangkan kepadamu tadi. Sim Teng Teng adalah seorang gadis cerdik, dengan mudah ia dapat memahami keterangan It Sim Sutai. Itu ialah kecuali ia masuk menjadi murid golongannya, jikalau tidak, sudah tentu It Sim Sutai berat mewariskan kepandainya. Ini memang merupakan suatu persoalan yang sangat pelik, dengan seorang gadis keturunan dari golongan ternama, dengan sendirinya ia harus menjaga nama baik golongannya serta nenek moyangnya, dengan sendirinya pula ia tidak suka menerima pelajaran dari lain golongan, karena itu berarti merendahkan diri sendiri, oleh karena itu maka ia lalu mengerutkan alisnya dengan dam saja. Karena menyaksikan gadis itu lama tidak bicara, It Sim Sutai lalu berkata pula sambil menghela nafas. Pini di masa muda berasal dari golongan tersesat, maka sejak muda sudah belajar ilmu semacam itu. Tetapi Nona adalah keturunan orang baik-baik, sudah tentu Pini tidak berani memaksa. Sim Teng Teng meskipun dimanja sejak anak-anak dan usianya masih sangat muda, tetapi jiwanya masih tetap jiwa satria. Jiwa itu mendorongnya tidak boleh menerima segala pengaruh kejahatan dan merendahkan nama kakek moyangnya. Maka meskipun dirinya terancam bahaya maut, saat itu sikapnya malah tampak teguh sedikit pun tidak merasa goyang. It Sim Sutai sebetulnya dengan jujur hati hendak menolong Teng Teng, asal Teng Teng menerima baik, ia akan menerangkan dengan terus terang. Tetapi gadis itu pintar sekali, ia sengaja memejamkan matanya, pura-pura tidur. It Sim Sutai sementara itu diam-diam berpikir sendiri, Yah, bagaimanapun juga golongannya jauh berlainan dengan kami, pendirian hidupnya juga berbeda. Yah, apa boleh buat? Mengapa aku harus kukuh dengan tradisi yang mempertahankan golongan? Mengapa aku tidak dapat menurunkan pelajaran-pelajaranku secara diam-diam untuk menolong jiwa seorang gadis yang berbakat sangat baik ini? Setelah berpikir demikian, ia berkata pula, Pini sembunyikan diri di tempat ini sudah 30 tahun lebih, belum pernah membuka rahasia diri Pini sendiri kepada siapapun juga. Sekalipun dengan imam-imam dari golongan butong yang mempunyai hubungan persahabatan baik dengan Pini, juga belum pernah Pini memberi keterangan, hingga merekap pun tidak timbul curiga apa-apa. Kali ini oleh karena kau, aku telah memberitahukan dengan terus terang, maksudku ialah hendak menebus dosa dari kesalahanku yang sudah masuk dalam golongan sesat di masa yang lampau, jikalau kau suka mempelajari ilmu golongan Pini, sekalipun Pini melanggar peraturan golongan Pini dan mengajarkan secara diam-diam, Pini juga tidak sayang. Itsim Sutai benar-benar sudah membuka hatinya dan Teng-Teng sendiri kini juga tidak bisa berdiam lagi, dengan perasaan syukur ia berkata sambil tersenyum. Sutai, budi kebaikan Sutai terhadapku benar-benar tidak dapat ku lupakan seumur hidupku. Tetapi kalau aku sudah menerima pelajaran dari golonganmu, ini juga berarti menjadi salah seorang anggota dari golonganmu. Maka meskipun Sutai dengan jujur hendak menolong diriku, tetapi aku juga tidak melupakan asal hidupku sendiri. Daripada aku hidup dengan penderitaan batin, lebih baik aku menerima siksaan untuk waktu yang singkat. Penghidupan ini memang bagaikan impian, ada saatnya harus sadar dari mimpinya. Maka biarlah aku menerima nasib. Itsim Sutai menarik napas panjang, ia tidak tahu bagaimana harus memberi nasihat pada gadis itu. Pada saat itu dari luar kamar tiba-tiba terdengar suara orang yang tidak asing baginya, apakah ketua kalian berada di dalam kuil? Sudah beberapa puluh tahun lamanya Itsim Sutai tidak pernah dengar suara itu, dan saat itu ketika dengan secara tiba-tiba mendengarnya, lebih dulu ia sangat terkejut, kemudian ia merasa takut. Pikirnya, apakah kedatangannya itu lantaran teng-teng? Maka sebelum padri perempuan dalam kuil itu datang melapor, ia sudah keluar dari kamarnya. Di depan pintu kuil, berdiri seorang laki tua berbaju hijau. Orang itu bukan lain adalah Tan Chietong. Itsim Sutai berusaha menindas perasaannya yang bergejolak hebat, wajahnya menunjukkan sikap kaku, ia berkata dengan nada suara dingin, si cu ada keperluan apa? Meta, Tan Chietong memancarkan sinar tajam, kulit di mukanya juga nampak berkerinyit, dengan bibir tersungging senyuman, ia berkata, Adiki, akhirnya kau kutemukan. Air mata Itsim Sutai sudah hampir keluar. Tetapi karena masih belum mengerti maksud kedatangannya, maka mau tidak mau ia berkata pula dengan nada tetap bingung. Nama Pini sebelum mencukur rambut sudah lama terlupakan. Kata-kata si cu sangat kurang sopan, maaf Pini tidak dapat melayani. Setelah itu ia hendak undurkan diri lagi. Tan Chietong yang mendengar keterangan itu, wajahnya terlintas perasaan kurang senang, tetapi perasaan itu sebentar sudah lenyap dan tampak pula wajahnya yang ramai dengan senyum. Dengan cepat ia menghalau di depan Itsim Sutai Seraya berkata, Adiki, aku ini toh kakak kandungmu Chietong. Apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Itsim Sutai sebetulnya seorang yang penuh cita rasa, di waktu biasa meskipun sangat menyesalkan perbuatan dan sepak terjang saudaranya itu, tetapi saat itu setelah saudara tua itu menyebutkan namanya dan menghalau di depannya, hingga ia tidak dapat menyingkir lagi dengan sendirinya. Ia juga tidak dapat berpura-pura terus, bahkan dengan girang dia berkata, Oh, kiranya toh aku. Tan Chietong juga dengan jujur bertanya, Adiki, apakah selama beberapa puluh tahun ini kau baik-baik saja? Selama beberapa puluh tahun hidup di dalam kuil, adikmu juga merasa tenang. Tidak demikian dengan toh aku yang berambisi besar, kabarnya benteng pahlawan juga sudah. Toh aku incar, apakah itu benar? Ini sungguh-sungguh mengirangkan dan adikmu aturkan selamat lebih dahulu, berkata Itzim Sutai hambar. Kita sudah berapa puluh tahun tidak ketemu, apakah perasaan persaudaraanmu sudah tidak ada? Mengapa baru bertemu muka, kau sudah mengejek saudaramu? Bolehkah kau tidak membicarakan soal itu? Itzim Sutai bukan seorang yang tidak kenal saudara sendiri, hanya saudara tuanya itu dahulu sudah terlalu banyak menyakiti dirinya, apalagi saat itu dalam kamarnya masih ada teng-teng, maka perlu berusaha supaya lekas meninggalkannya. Berapa puluh tahun berselang toh aku sudah tidak mempunyai perasaan terhadap adikmu, apakah perasaan itu timbul setelah beberapa tahun tidak ketemu? Demikian adiki telah membenci toh aku, kalau begitu usahaku mencari dirimu selama ini sia-sia belaka, berkata Tan Cietong sambil menghela nafas panjang. Mendengar perkataan itu hati Itzim Sutai mau tidak mau lantas tergerak. Toh aku, aku tahu ji kalau tidak ada keperluan, tidak nanti kau menemui aku, toh aku ada urusan apa, katakanlah terus terang, tidak usah berbuat demikian terhadap adikmu. Tan Cietong tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimanapun juga saudara tetap saudara, sudah tentu mengetahui sifat-sifatnya. Kalau begitu biarlah toh aku mu berkata terus terang. Itulah yang adik harapkan. Toh aku mu masih ingat dalam perguruan kita ada memiliki sebuah botol kuno berwarna hijau yang waktu itu berada di tanganmu, toh aku pikir benda itu toh tiada guna bagimu, mengapa kau tidak berikan saja kepada toh aku mu, dan kemudian hari toh aku mu pasti tidak akan melupakan budi kebaikanmu ini. Itsim Sutai ketika mendengar kata-kata itu, yang tidak hendak mencari teng-teng, hatinya merasa lega, tetapi apabila ia ingat botol kuno yang kecil itu benda yang sebetulnya tidak ada apa-apanya yang aneh itu, tapi toh saudaranya itu memerlukan buang waktu mencarinya, entah mengandung rahasia apa, maka dalam hatinya timbulah perasaan curiga. Botol kecil yang tidak berarti dan di mana saja dapat didapatkan, ada harga apa untuk disimpan. Maka sudah lama ku buang. Kau buang kemana? Tanya Tan Cietong terkejut. Sudah lama sekali, mana aku ingat. Sayang, sayang, kau benar-benar tolol, sebuah benda pusaka perguruan kita yang tak ternilai harganya telah kau buang begitu saja. Apa? Botol itu benda pusaka. Barang sudah kau buang, sudah tidak perlu dibicarakan. Nanti kalau ku jelaskan kau akan menyesal sendiri, kejadian sudah terjadi begini, maka aku sudah tidak perlu mengganggu kau lagi. Sehabis berkata demikian, ia benar-benar minta diri dan berlalu. Dengan perasaan bingung it simsutai kembali ke kamarnya, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya dengan pikiran tidak tenang. Sementara itu Teng-Teng yang sudah mendengar semua pembicaraan itu tadi, lantas menanya, botol kuno apa demikian penting? Hanya sebuah botol peninggalan guru yang selama ini belum pernah ku perhatikan. Jikalau barang tidak ada gunanya, mengapa sutai tidak berikan saja padanya, supaya tidak menimbulkan kerewelan di kemudian hari. Ia sudah datang kemari untuk mencari, sekarang mau tidak mau aku harus perhatikan botol itu. Teng-Teng, kau beristirahatlah baik-baik, aku hendak memeriksanya, dan sebentar aku akan kembali. It simsutai meninggalkan Teng-Teng, berjalan menuju ke sebuah kamar kecil di belakang kamarnya, untuk mencari botol kuno itu. Dengan sangat hati-hati ia mencari-cari barang dari tumpukan barang-barang lain, setelah membongkar di sana-sini, barang itu akhirnya ditemukan. Ia buru-buru simpan ke dalam sakunya, kemudian membereskan barang-barang ke tempat asalnya lagi. Dengan tiba-tiba di belakang dirinya timbul hembusan angin dingin, maka dengan cepat dia melompat menyikir dua langkah, dan membalikan badan, ketika menampak seorang berada di belakangnya ia terkejut, wajahnya menunjukkan perasaan malu. Setelah menenangkan pikirannya ia menegurnya dengan nada suara dingin, toh aku ada keperluan apa kau datang lagi? Wajah Tan Cie Tong saat itu berubah seluruhnya, ia menjawab dengan suara mengejek, lekas serahkan botol kuno itu. It simsutai melihat gelagat buruk, namun ia berkeras hendak pertahankan barangnya. Barang-barang peninggalan guru, Toa Kotoh sudah mendapat bagian, mengapa masih menghendaki bagian adikmu? Botol ini jikalau berada di tanganmu, itu berarti kau mensiasiakan barang pusaka berkata Tan Cie Tong kasar. Budi suhu kita harus hargakan, sekalipun hanya sebuah cerum dan seutas benang, adikmu juga akan simpan baik-baik. Kalau begitu kau memaksa aku bertindak, berkata Tan Cie Tong keras. Adikmu bersedia jika atau aku tega turun tangan. Habiskanlah jiwa adikmu. Tan Cie Tong sudah marah benar-benar, ia sudah mengangkat tangannya hendak menyerang adiknya sendiri. Tetapi sebelum turun tangan, mendadak menarik nafas dan membatalkan maksudnya. Ah, kau adalah saudara kandungku satu-satunya, begini saja, aku bersedia mengganti botolmu itu dengan benda pusak aku yang lain, kau setuju atau tidak? Kecuali to'a kau membunuh aku, jikalau tidak, kau jangan harap bisa dapatkan benda ini dari tanganku. Bagaimana dengan Teng-Teng? Bukan kepalang terkejutnya It Sim Sutai mendengar disebutnya nama itu. Memangnya ada apa dengan Teng-Teng? Teng-Teng seorang gadis yang berbakat luar biasa, jikalau dibiarkan ia mati dengan begitu, apakah tidak terlalu mengenaskan? Habis berkata demikian, ia pura-pura hendak berlalu. Hati It Sim Sutai cemas sekali, ia berseru menahannya seraya berkata, tunggu dulu, aku benar-benar hendak memberikan botol ini kepadamu tetapi kau nanti akan menyesal untuk selamanya. It Sim Sutai tahu benar kekejaman saudara tuanya itu, ia bisa berbuat seperti apa yang dia katakan, jika ia tidak memberikan botol itu, akibatnya sangat hebat sekali. Maka dengan terpaksa ia memberikan botol pusaka itu kepada saudara tuanya. Setelah itu ia mengusirnya pergi seraya berkata dengan suara bengis, Pergi! 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 Aku tak sudi melihat kau lagi. Dengan air mata berlinang-linang ia membiarkan saudara tuanya itu pergi. Setelah mendapat botol pusaka, tanpa memperdulikan adiknya lagi, Tan Cietong lebih dahulu memeriksa botol di tangannya, kemudian mulut botol diendusnya sebentar, setelah mendapat kepastian kebenarannya botol itu, ia baru berlalu dengan perasaan puas. Sebelum meninggalkan ruangan itu, dia sengaja memperlihatkan sekali lagi botol itu kepada It Sim Sutai dan berkata, Adik, tahukah kau apakah siatnya botol ini? It Sim Sutai yang sudah mendongkol dan sedih hati sudah tentu tidak mau menjawab. Tetapi Tan Cietong masih berkata terus dengan bangganya. Tentang obat mabuk, senjata ampuh ciptaan guru kita, kau sudah pernah dengar atau belum? Siapapun tidak akan menyangka bahwa botol yang nampaknya kosong dan tidak ada harganya ini penuh berisi obat itu. Ia berhenti sejenak dan tertawa terbahak-bahak kemudian berkata pula, Aku berpikir bertahun-tahun dan berusaha mencari obat itu, baru aku mengetahui. Sekarang hal itu ku beritahukan kepadamu dan terima kasih atas pemberianmu. It Sim Sutai merasa benci dan gemas, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dapat mengeluarkan kata-kata, kau jahanam. Tan Cietong tidak menghiraukan dirinya dihina oleh adiknya, ia masih berkata dengan sejenaknya sendiri. Botol ini sudah berpuluh-puluh tahun dalam keadaan tertutup, aku tidak tahu apakah kekuatan obatnya masih tetap atau sudah luntur. Heh, adiki, bukankah kau senang dengan gadis celik itu? Sekarang aku ingin coba menggunakan obat ini padanya, sehabis berkata, ia benar-benar berjalan menuju ke kamar di mana Teng-Teng berada. Dalam terkejutnya It Sim Sutai lompat menghadang di depan saudaranya dan meminta kepadanya, To'ako, kau maafkanlah kesalahan Teng-Teng. Maafkan. Aku bersedia, bahkan aku hendak mengawinkan gadis itu dengan pemuda pilihanku. Kemudian ia menolak sambil mengibaskan lengan bajunya, minggir. Suatu kekuatan hebat telah mendorong It Sim Sutai sehingga beberapa langkah. Dengan melalui samping It Sim Sutai, Tan Cietong hendak meneruskan usahanya dengan diburu oleh It Sim Sutai. Tan Cietong lebih dahulu masuk ke dalam kamar, begitu tiba di dalam kamar lantas berdiri melongo. Dalam kamar ternyata sudah tidak tampak bayangan Teng-Teng. It Sim Sutai yang berada di belakangnya masih berseru dengan suara keras, To'ako, jikalau kau tidak menghentikan usahamu, hari ini akan merupakan hari perpisahan untuk selama-lamanya bagimu denganku. Tetapi begitu ia masuk ke dalam kamar, juga tercengang dan berdiri terpaku. Di atas tempat tidur bekas Teng-Teng terdapat sebaris huruf al yang ditulis dengan kekuatan tangan. Hanya kata-kata itu saja yang terdapat di situ sebagai gantinya Teng-Teng. Setelah menenangkan pikirannya, It Sim Sutai hendak bertanya kepada saudaranya, Kau? Tetapi ketika ia berpaling, saudaranya yang berhati kejam itu juga sudah tidak tampak bayangannya. It Sim Sutai mulai merasa curiga, ia khawatir lenyapnya Teng-Teng adalah akal muslihatan Chietong, maka dengan hati cemas ia menjerit dan kemudian lari keluar, sebentar kemudian menghilang di tempat gelap. Perbuatan It Sim Sutai sudah seperti orang gila, ia hanya memikirkan untuk mengejar dan menemukan kembali diri Teng-Teng, sedikit pun tak tahu bahwa di dalam salah sebuah kamar tempat tumpukan kayu kering telah rebah diri Teng-Teng yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di samping Teng-Teng, Pok Chun Gie duduk bersila dengan mengulurkan tangannya terpisah sejarak satu kaki, sedang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam tubuh gadis itu. Secara demikian dilakukan kira-kira setengah jam. Jidat Pok Chun Gie juga sudah basah dengan keringat. Dengan mendadak ia menarik kembali kedua tangannya dan mengatur pernapasannya sebentar, kemudian kedua tangannya diangkat tinggi, mulutnya mengeluarkan suara bentakan ringan, dari ujung sepuluh jari tangannya, menghembus hawa, lalu dipusatkan menjadi satu titik dan ditujukan ke jalan darah tubuh Teng-Teng. Gadis itu setelah menerima totokan dengan jalan demikian, sekujur badannya tampak menggigil. Selanjutnya wajah Pok Chun Gie juga sudah seperti seorang yang kehabisan darah. Ini merupakan suatu bukti betapa ganas ilmu serangan yang digunakan oleh Tan Chieto. Dengan seorang yang memiliki kekuatan tenaga dalam demikian hebat dan sudah paham benar tentang ilmu golongan Buddha yang sakti seperti Pok Chun Gie, juga masih merasa berat menyembuhkan luka gadis itu. Setiap kali habis menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Teng-Teng, Pok Chun Gie harus beristirahat dahulu mengatur pernafasannya. Dengan kira demikian ia. Lakukan sampai tiga kali, baru berhasil membuka totokan tiga jalan darah yang ditotok oleh Tan Chieto. Dengan demikian maka bahaya yang mengancam jiwa Teng-Teng juga sudah dapat disingkirkan. Tetapi dalam usahanya itu Pok Chun Gie sudah mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Ketika ia membawa kembali Teng-Teng ke dalam kamarnya, ia sendiri sudah merasa terlalu lelah. Masih untung, pada saat itu Itsim Sutai masih belum kembali ke kamarnya, sedangkan para padri di dalam kubil itu juga sudah pada sembunyikan diri di dalam kamar karena ketakutan, sehingga tak satu pun yang berani keluar. Dengan demikian hingga tiada seorang pun yang melihat perbuatannya. Setelah Pok Chun Gie meletakkan tubuh Teng-Teng di atas pembaringan, ia mengeluarkan uang kertas yang ditinggalkan oleh Simpe untuknya. Ia hanya ambil selembar untuk keperluan sendiri, sisanya dimasukkan ke dalam kepalan tangan Teng-Teng, kemudian baru membuka totokannya dan setelah itu ia lantas berlalu secara menggelap. Luka di dalam tubuh Sim Teng-Teng telah sembuh kembali tanpa diketahui dengan care bagaimana telah disembuhkannya. Ia hanya merasa bahwa begitu sadar semua penderitaannya telah lenyap. Dengan cepat ia melompat bangun, ternyata semua kekuatan tenaganya telah pulih kembali. Tak dapat dilukiskan betapa girang perasaan Teng-Teng pada waktu itu, hingga ia melompat-lompat dan menari-nari di dalam kamar seperti lakunya anak kecil sehabis menerima hadiah dari ibunya. Sementara itu, lembaran-lembaran uang kertas yang oleh Pok Chun Gie disesapkan dalam tangannya juga ikut bertebaran. Dalam keadaan demikian, It Sim Sutai yang sedang lelah telah muncul dengan mendadak di depan pintu kamar, begitu melihat kelakuan Teng-Teng segera ditegornya, A-A! Teng-Teng! Kau kenapa? It Sim Sutai diam-diam juga merasa khawatir bahwa kelakuan Teng-Teng itu karena pengaruh obat mabuk dari Tan Chietong. Tetapi reaksi Teng-Teng ternyata di luar dugaannya, sambil menari-nari dan tertawa-tawa Teng-Teng menubruk dirinya seraya berkata, Sutai, Sutai, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu bahwa sekarang aku sudah sembuh seluruhnya. Perasaan It Sim Sutai mulai lega, ia membiarkan dirinya dipeluk dan diajak menari-nari oleh gadis itu, tetapi secepat kilat ia menyadari bahwa ucapan gadis itu tidak benar, maka ia pun bertanya, Apa? Siapa yang menolong dirimu? Teng-Teng juga terkejut mendengar pertanyaan itu, hingga ia balas menanya, Apakah bukan Sutai sendiri? Bukan. Bukan aku. Oleh karena aku mencarimu, aku sampai seperti orang gila, jawab It Sim Sutai sambil menggelengkan kepala. Mendengar keterangan itu Sim Teng-Teng semakin heran. Sutai mencari aku, tetapi aku setapak pun tidak pernah meninggalkan tempat ini. It Sim Sutai menjadi bingung, kini ia merasa sangsi kepada dirinya sendiri, mungkin karena merasa jengkel terhadap saudaranya, hingga sudah tidak tahu apa yang dilakukan tadi. Ia tujukan matanya ke pembaringan, kemudian berkata sambil menahan nafas. Kau kata tidak meninggalkan tempat ini, kau lihat, di atas tempat tidurmu itu siapa yang menulis huruf ini? Aku sendiri sebetulnya juga tidak tahu pernah berlalu dari sini atau tidak, berkata Teng-Teng sambil menggelengkan kepala. It Sim Sutai menundukkan kepala, tampak olehnya lembaran-lembaran uang kertas yang bertebaran di tanah, lalu berkata sambil tertawa, kau benar-benar seorang kaya. Dalam badanmu begitu banyak membawa uang. Ini bukan uangku, aaa jawab Sim Teng-Teng terheran-heran. Ia kini telah teringat kembali, ketika ia sadar, dalam tangannya seperti menggenggam bungkusan kertas, di waktu ia kegirangan tanpa sadar bungkusan kertas dalam tangannya itu sudah dilempar ke tengah udara. Apakah bungkusan itu uang kertas? Pada saat itu uang kertas yang bertaburan itu sudah dipunguti dan dikumpulkan oleh It Sim Sutai. Selain uang kertas, ia juga menemukan sehelai sapu tangan yang di ujungnya ada sulaman seekor naga kecil. Sim Teng-Teng ketika melihat sulaman naga di atas sapu tangan itu, lalu berseru. A, Sutai, aku tahu, sapu tangan ini milik Pek Ji Yaku. Pasti dia yang mencarikan orang menyembuhkan lukaku dan meninggalkan uang ini untuk ongkos dalam perjalanan pulang. Begitu ia ingat akan pulang, Teng-Teng tidak sabar lagi, ia menerima kembali sapu tangan itu dari It Sim Sutai, hanya uang kertasnya ia berikan kepada It Sim Sutai sambil berkata, Sutai, aku perlu lekas pulang untuk mencari ayah supaya membantu benteng pahlawan, terima kasih ku ucapkan atas perawatan Sutai, dan uang ini harap Sutai suka terima sebagai sumbangan untuk keperluan dalam kuil. Setelah berkata demikian, dengan meninggalkan beberapa tanda tanya dalam otaknya ia berlalu dari kuil itu. Dalam keadaan demikian, dan Pok Chun Gie telah mengenal belang Tan Chie Tong juga sudah berhasil menyembuhkan luka parasin Teng-Teng, meskipun ia sendiri kehilangan banyak tenaga dalamnya, tetapi perasaannya sangat gembira dan hatinya merasa lega. Ia merasa sangat beruntung, oleh karena dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tan Chie Tong, sehingga tak sampai melakukan kesalahan besar yang sulit diperbaiki. Sekarang, adalah tiba waktunya untuk ia bagaimana harus memperbaiki kesalahannya yang sudah diperbuat. Banyak persoalan dalam otaknya, hingga ia melakukan perjalanan yang luar biasa cepatnya tanpa disadari olehnya. Dalam keadaan demikian, seorang yang suka iseng, rupanya tertarik oleh gerakan Pok Chun Gie yang berjalan demikian pesat di siang hari bolong, hingga diikutinya dari jauh. Tiba-tiba tampak berkelebat bayangan hijau, dengan memutari Pok Chun Gie, kemudian berada di hadapannya, lalu mengeluarkan suara tertawa dingin dan menunjukkan sikapnya yang jumawa. Untung Pok Chun Gie buru-buru merandek, sehingga tak sampai menubruk tubuhnya, sekalipun demikian, nampaknya sudah menimbulkan marah kepada orang yang berada di hadapannya itu, yang bukan lain daripada seorang gadis remaja. Orang kasar, kau mencari demikian gadis itu membentak dengan suaranya yang merdu sekali, perkataan terakhir yang berarti mampus belum keluar dari mulutnya, ditelannya kembali ketika menyaksikan Pok Chun Gie yang dianggap orang kasar, ternyata bukanlah seorang kasar, melainkan seorang muda yang sangat tampan. Yang mengherankan ialah, setelah ia menatap Pok Chun Gie, ia sendiri yang lebih dulu menundukan kepala dengan wajah kemerah-merahan. Pok Chun Gie menatap wajah gadis itu sembari mengeluarkan seruan kaget, oh tanda seru. Ia hampir tidak percaya bahwa orang yang berlaku gegabah itu ternyata adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita. Ketika menyaksikan sikap gadis itu, Pok Chun Gie lalu berkata dengan suara perlahan. Aku toh tidak mengganggu nona suaranya itu meskipun sangat perlahan tetapi sedikit banyak ada mengandung sesalan kepada gadis itu. Gadis itu juga merasa bahwa tindakannya tadi terlalu gegabah, maka dalam keadaan kemalu-maluan ia tidak berani berkata apa-apa. Ketika mendengar Pok Chun Gie berkata demikian, lalu timbulah suatu akal dalam otaknya, sambil setengah tertawa ia berkata, apakah aku tidak bisa kesalahan melihat orang? Jawaban itu sungguh cerdik, bukan saja sudah menutupi perbuatannya sendiri yang suka iseng dan terlalu gegabah, tetapi juga sekaligus menolak tuduhan Pok Chun Gie. Sekarang kau boleh melihat sendiri dengan tegas, aku adalah orang yang kau cari itu atau bukan berkata Pok Chun Gie sambil tertawa-tawa. Susah dikata, kau kemungkinan besar adalah itu orang yang mengaku-ngaku sebagai lihawe elengcu, Pok Chun Gie mengira bahwa dirinya sudah dikenali oleh gadis itu, maka lantas balas bertanya dengan perasaan kaget, apakah kau kenal dengan Pok Chun Gie? Hanya dengar namanya, tetapi belum pernah melihat mukanya, jawab gadis itu sambil tertawa. Kalau begitu, perlu apa kau mencari padanya? Aku hendak hajar padanya. Tetapi dia toh tidak mencari onar dengan kau. Dan benteng pahlawan juga tidak mencari story dengannya. Kau kiranya kau hendak membela keadilan? Apakah aku tidak bisa membela keadilan? Dari sikap kata-kata gadis itu yang nampak lucu dan masih kekanak-kanakan, sangat menarik Pok Chun Gie, sehingga timbulah rasa simfatinya, maka dengan sengaja ia menggoda, apakah kau kira sanggup melawan dia? Tahukah kau, siapa aku ini demikian? Gadis itu balas menanya sambil tertawa dingin. Mendengar pertanyaan itu, dalam hati Pok Chun Gie teringat lagi kepada gadis berbaju ungu, maka segera berkata sambil tertawa, aku justru ingin menanya. Tian San Gin Hang demikian gadis menyebutkan namanya sepatah demi sepatah. Oh kalau begitu nona ini adalah nona siang kuancing HWA? Gadis itu merasa heran, juga merasa girang bahwa Pok Chun Gie telah mengenal nama aslinya, maka balas bertanya sambil tertawa, kau lihat, bagaimana anggapanmu, aku sanggup melawan dia atau tidak? Ilmu bertebar bunga yang terdiri 72 jurus dari Tian San Gin Hang itu, merupakan ilmu ampul luar biasa di dalam rimba persilatan, aku lihat Pek Chun Gie barangkali tidak sanggup melawanmu. Gadis itu girang sekali, tanpa diminta ia telah menambah keterangan sendiri. Selain itu ilmu kepandaianku pernah kalah dengan siapa? Menilik pembicaraan itu sangat mengesankan, gadis itu perlahan-lahan merasa tertarik oleh Pok Chun Gie, tanpa disadari keduanya telah berjalan berendeng bersama-sama. Mereka seolah-olah bagaikan sepasang kawan lama, di sepanjang jalan mereka bicara dan tertawa-tawa. Berjalan hampir setengah hari, bicara mereka juga hampir memakan waktu setengah hari. Bagi Tian San Gin Hang, nona itu masih belum tahu siapa pemuda yang berjalan bersama-sama dengannya, maka setelah ia ingat hal itu, segera merandek dan bertanya, kau ini siapa sebetulnya? Pek Chun Gie jawab Pek Chun Gie singkat. Tian San Gin Hang mengira bahwa pemuda itu sengaja menggoda dirinya, maka berkata sambil tertawa besar, mungkinkah kau Pek Chun Gie? Kalau begitu aku seharusnya adalah kau punya. Ia sebetulnya hendak berkata, seharusnya kau punya ibu tetapi kata-kata baru sampai di ujung bibir, baru ingat bahwa dirinya adalah seorang perawan yang masih belum kawin, bagaimana dapat mengatakan ucapan demikian? Oleh karenanya maka seketika itu lantas menundukan kepala, kedua pipinya kemerah-merahan, perkataan itu akhirnya ditelan kembali. Untuk sesaat Pek Chun Gie tak dapat memahami, lantas bertanya, aku menjadi apamu? Tian San Gin Hang menggelengkan kepala, dengan perasaan malu-malu ia berkata, kau, titik, kau nakal. Dari sikap dan tingkah laku pertama waktu ia menghadang Pek Chun Gie, gadis itu merupakan seorang gadis galak yang suka menuruti perasaan hatinya sendiri. Tetapi kini semuanya sudah berubah, sikapnya itu sedikit pun tidak menunjukkan sikap galak atau marah. Menyaksikan itu Pek Chun Gie diam-diam berpikir, gadis ini adatnya sungguh aneh. Sebetulnya, sedikit pun tidak aneh, karena sikap kelakuan dan wajah Pek Chun Gie, saat itu sudah menarik perhatian Tian San Gin Hong, dengan lain perkataan, gadis itu begitu melihat, ternyata sudah jatuh cinta padanya. Sebaliknya dengan Pek Chun Gie, ia sendiri juga merasa bahwa gadis itu baik dan dianggapnya sangat lucu, itu juga sudah merupakan tanda bahwa ia juga tertarik kepada gadis tersebut. Dengan sangat perlahan, Pek Chun Gie berkata di telinganya, dengan terus terang, aku sebetulnya adalah Pek Chun Gou. Waktu ia berkata demikian, hatinya sangat khawatirkan bahwa gadis itu nanti akan memberi tamparan kepadanya, maka diam-diam sudah siap sedia. Di luar dugaannya, gadis itu setelah mendengar perkataannya, bukan saja tidak turun tangan, sebaliknya malah berkata dengan perlahan sambil menghela nafas, aku lihat kau bukanlah semacam orang yang kasar semacam itu, sekalipun kau adalah Pek Chun Gie, aku juga harus meninjau kembali pendirianku terhadap dirimu. Dengan sebetulnya aku adalah Pek Chun Gie, sekarang bagaimana kau hendak menghadapi diriku? Tian San Gin Hang menatap wajahnya setian lama, kemudian tersenyum dan berkata, aku bersedia menjadi orang pertengahan bagi kalian, supaya pertikaian antara kau dengan orang benteng pahlawan bisa menjadi damai, bagaimana kau pikir? Hati Pek Chun Gie tergerak, diam-diam ia berpikir, batu Giyok Ing yang dibenteng pahlawan itu entah dari mana mereka dapatkan, dalam hal ini sebetulnya menimbulkan perasaan curiga, mengapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk minta pertolongannya melakukan penyelidikan dengan teliti. Oleh karena timbul pikiran demikian, maka ia bersedia menerima tawaran gadis itu, selagi ia hendak menyatakan pikirannya, dari jauh mendadak terdengar suara siulan panjang. Tian San Gin Hang yang mendengar suara itu wajahnya berubah seketika, dengan menarik lengan baju Pek Chun Gie ia berkata, lekas sembunyikan diri, nenekku telah datang mencari aku. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia paksa Pek Chun Gie sama-sama bersembunyi di belakang sebuah pohon besar. Baru saja mereka sembunyikan diri, di atas jalan raya nampak seorang perempuan berambut putih, dengan sikap marah berlari-lari mencari jejak Tian San Gin Hang. Setelah nenek itu berlalu jauh, Tian San Gin Hang baru merasa lega, ia berkata sambil menatap mata Pek Chun Gie, kali ini nenek benar-benar sangat marah. Mengapa kau membuat nenekmu marah tanya Pek Chun Gie? Karena aku tidak suka ikut dia ke gunung Tian San, di sana hampir setiap hari turun salju, di waktu biasa tidak tampak bayangan seorang pun juga, hal itu sesungguhnya sangat tidak menyenangkan. Kau tidak takut dengan nenekmu? Kalau tidak takut, mengapa aku harus sembunyi? Kalau begitu kau tidak bersedia pulang ke gunung Tian San? Mengapa tidak? Di sana ada rumahku, lagi pula, kalau nenek pulang seorang diri bukankah sangat tidak enak? Mendengar jawaban yang saling bertentangan itu Pek Chun Gie lantas tertawa. Kalau begitu, mengapa kau tadi tidak ikut pulang dengan nenekmu? Aku sudah berkata hendak menjadi pertengahan untukmu, perkataanku tadi belum habis, kalau ku tinggalkan pergi, bukankah akan menjadi seorang yang tidak boleh dipercaya? Pek Chun Gie menghela nafas perlahan, ia berkata dengan pujiannya, kau benar-benar ada seorang gadis baik yang mengerti urusan, aku bisa bersahabat dengan kau ini, benar-benar merasa sangat beruntung. Sungguh senang hati Tian San Gin Hong mendengar pujian itu, sesaat itu seperti melayang-layang dalam lamunannya, akhirnya ia berkata sambil tertawa. Tidak perlu merendahkan diri, siapa suruh kita begitu melihat seperti kenalan lama? Bantuan sedikit ini kalau aku tidak berikan padamu, tidak ada artinya aku menjadi seorang yang mendapat julukan Tian San Gin Hong. Hanya, aku perlu mendapat sedikit keterangan darimu, dari mana dimulainya permusuhanmu dengan orang benteng pahlawan itu, coba kau ceritakan dulu padaku, supaya aku dapat memikirkan kera caranya untuk mencari jalan keluar. Dalam kegembiraannya, ia telah melupakan dirinya dan usianya sendiri yang masih sedemikian muda, kata-katanya itu seolah-olah keluar dari mulut orang tua. Dengan sebetulnya, aku dengan orang-orang benteng pahlawan tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Hal itu telah terjadi disebabkan oleh sedikit kesalahpahaman saja, jawab Pak Chun Jie. Kalau begitu lebih baik, dengan mengandal mukaku, sepatah perkataan saja cukup membereskan persoalan ini dan akan memuaskan pada kedua belah pihak. Hanya, kau masih ada kesulitan apa, katakan saja terus terang, kalau aku dapat menutupi kesulitanmu, aku juga bersedia membantumu. Maksudku ialah, pertikaian antara aku dengan orang-orang benteng pahlawan sebaiknya dibereskan secara baik-baik, dengan memandang mukaku, bagaimana nanti kau hendak bertindak aku menurut saja, hanya aku hendak minta pertolongan dulu darimu, supaya diam-diam melakukan dan menyelidiki sesuatu hal bagiku. Apakah hal itu perlu harus diselidiki secara menggelap? Hanya dengan secara diam-diam dan menggelap barulah bisa dapat keterangan yang sebenarnya. Tian San Gin Hang seolah-olah menyadari maksud pemuda itu, maka ia lalu berkata, Ha, ya, memang ada sesuatu hal yang kita tanyakan orang secara terang-terangan, orang itu belum tentu menjawab dengan terus terang. Nona, kau benar-benar sangat pintar, dengan kecerdasanmu ini, aku merasa lebih mantap untuk minta tolong kau menyelidiki urusanku, aku percaya pasti akan berhasil baik. Mempunyai sahabat seperti kau ini, sekalipun aku harus mengadu jiwa juga ada harganya, kau minta aku menyelidiki soal apa, katakanlah terus terang. Urusan yang aku minta tolong padamu, ialah tentang asal-usul diri dua pocu benteng pahlawan, dan asal-usul batu giyok im yang di rumahnya. Kiranya hanya urusan yang semudah ini, sekarang pun aku dapat menjawab padamu. Apakah sudah tahu? Tian San Gin Hang menganggukan kepala, kemudian menjawab. Neneku dengan mereka pada sepuluh tahun berselang sudah merupakan sahabat karib, bagaimana aku tidak tahu. Ia berhenti sejenak kemudian meneruskan, munculnya benteng pahlawan di kalangan Kang Ou, sebetulnya baru sepuluh tahun saja, oleh karena hubungan dan banyaknya perkenalan dari Sim Tai Hiap dua saudara itu, sehingga telah dapat berkenalan dengan seorang luar biasa pada dewasa ini, ialah Sim Yan, mereka telah menganggap sebagai sekeluarga, dan dengan adanya Sim Lo Chiang Pui yang menunjang, maka pengaruhnya makin hari makin besar, dan tidak kalah dengan partai-partai besar lainnya. Mendengar kata-kata yang lazim di kalangan Kang Ou itu Poc Chun Gie Ketawa Mesem, kemudian berkata, Apa tidak ada soal lainnya lagi? Apa kau kira ini ada riwayat biasa dalam dunia Kang Ou? Dengan sebetulnya ini memang hal yang sebenarnya, nenekku juga pernah menanyakan kepada Poc Chun Tua, sedikit pun tak salah. Kalau begitu dari mana mereka dapatkan batu Giyok Im Biang itu-itu toh peninggalan ayah bunda mereka. Menurut apa yang aku tahu, Pada 20 tahun berselang, batu asiat itu adalah benda turunan dari pendekar-pendekar Liong dan Hong. Kalau begitu pasti adalah pendekar Liong dan Hong Tai Hiap yang memberikan kepada mereka. Adikku yang baik, tidak peduli bagaimana aku minta kau buktikan dulu, barulah beritahukan padaku. Tian San Gin Hang agaknya merasa bahwa ia sendiri terlalu gegabah memberi jawaban, maka ia merasa tidak enak, dan kemudian berkata, Baiklah, kalau aku tidak menerima baik permintaanmu, kau juga kurang tenang, aku nanti akan melakukan penyelidikan untukmu. Poc Chun Giyai lalu memuji Seraya berkata, Terima kasih ku ucapkan adikku yang manis, lekaslah kau mengejar nenekmu. Tian San Gin Hang merasa ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Bolehkah aku panggil kau toh aku? Sejak tadi toh aku sudah panggil kau adik, sudah tentu kau harus panggil aku toh aku. Tian San Gin Hang sangat girang sekali, lalu ia berkata, toh aku kemudian dengan tiba-tiba wajahnya tampak murung, dan kemudian berkata dengan suara perlahan, toh aku, aku sekarang hendak pergi. Setelah berkata demikian, ia lalu bertindak pergi, sebentar saja sudah meninggalkan toh akonya. Pok Chun Gie memandang Tian San Gin Hang yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan matanya, setelah itu ia juga pulang kembali ke rumah yang sudah disediakan oleh Tan Chie Tong, dengan tidak menunjukkan perubahan apa-apa, ia diam-diam mencari kesempatan untuk bertindak. Berita tentang kedatangan Li Hwe Leng Chu dan Heksat Leng Chu di Benteng Pahlawan yang mencari setori, dengan cepat sudah tersiar luas di kalangan Kang O. Selama beberapa hari itu, sahabat-sahabat Benteng Pahlawan yang hendak memberi bantuan sudah datang beberapa rombongan, diantaranya ada Jotai, yang di dalam dunia Kang O mempunyai julukan Tabib Tiga Jari Mujijat, Lipa, yang mempunyai nama julukan Tangan Maut, Kohao yang biasa menggunakan dengan tangan kiri, Kwek Sing Jan, Lik Wai Jan dan lain-lain. Di antara mereka, terutama Jotai bukan saja paham ilmu ketabiban, tapi juga tinggi sekali ilmu silat dan memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, ia juga merupakan orang kuat sangat sempurna, ditambah lagi dengan kenalannya yang demikian banyak, oleh karena itu dibawah permintaan yang sangat dari Toa Pocu Simkun, untuk sementara ia dipilih untuk menjabat pemimpin rombongan. Jabatan itu dinamakan sementara, oleh karena atas permintaannya sendiri, kelak di kemudian hari apabila orang-orang yang datang sudah banyak dan ada orang yang lebih tinggi kepandaian darinya, jabatan itu akan diserahkan pada orang yang lebih pandai. Selagi orang-orang itu repot mengadakan pemilihan dan setelah Jotai dipilih sebagai pemimpin rombongan sementara, di luar pintu benteng kedengaran ribut-ribut karena kedatangan Pek Byie Lolo, noneknya Tian San Gin Hong. Sebetulnya kedatangannya ke benteng pahlawan itu, tujuan utama ialah mencari Tian San Gin Hong, karena ia tahu benar sifatnya gadis itu. Bila sudah pernah muncul di sekitar daerah itu, sudah pasti ia akan datang ke tempat tersebut. Dugaannya itu tidak keliru, lantas ia disambut dan diajak masuk oleh Sim Kun dan Jotai serta lain-lainnya, waktu itu Tian San Gin Hong juga sudah tiba di luar pintu. Ketika penjaga pintu melaporkan hal itu, Pek Byie Lolo lantas menjengitkan alisnya dan berkata dengan suara gemes, peduli apa dengannya, katakan saja bahwa aku tidak ada, jangan membiarkan ia masuk. Tetapi Sim Kun dan Jotai yang sudah lama berkelana di dunia Kang Hong, dan merupakan orang Kang Hong kawakan sudah tentu mengerti pikiran nenek itu, mereka lalu saling berpandangan sejenak, kemudian keduanya lantas bangkit dari tempat duduknya. Sejak Tian San Gin Hong muncul di dunia Kang Hong, namanya dengan cepat menggemparkan rimba persilatan dunia Tiong Goan, ia merupakan salah seorang gadis kosnya luar biasa pada dewasa ini, kedatangannya kemari sudah seharusnya kita sambut dengan semestinya demikian kata Sim Kun sambil tertawa terbahak-bahak. Pek Byie Lolo juga mengerti bahwa mereka sangat menghormati dirinya, maka diam-diam ia merasa girang. Sebaliknya mulutnya juga berkata, anak-anak muda tidak tahu diri, Sim Toa Po Chu jangan memalukan kami. Sim Kun dan Jotai hanya ketawa kemudian kedua-duanya berjalan keluar. Dalam mulut Pek Byie Lolo meskipun berkata demikian, tetapi juga tidak mencegah perginya mereka, hanya bibirnya tersungging suatu senyuman puas. Tak lama kemudian, Tian San Gin Hong muncul di ruangan tamu bersama-sama Sim Kun. Pek Byie Lolo yang menyaksikan dari atas tempat duduknya, merasa terharu hingga air matanya mengalir keluar. Sedangkan Tian San Gin Hong sendiri, yang menyaksikan neneknya berada di situ, hampir. Ia menangis. Kemarahan Pek Byie Lolo tadi kini telah lenyap semuanya, begitu melihat Tian San Gin Hong, ia lantas berseru, Ho Aji, apakah kau sudah tidak mengerti aturan sama sekali? Gadis itu benar-benar bersifat berandalan, dalam antara orang banyak tanpa menghiraukan peraturan rumah tangga, lantas lompat dan menubruk neneknya dengan sifat sangat ailment. Ia berkata, Nenek, apakah kau masih marah terhadapku? Pek Byie Lolo yang sudah menemukan cucunya yang nakal ini jangankan marah, perasaan girangnya saja hampir tak dapat dicegah meluapnya, ia hanya mendekap dan merangkulnya, dan menanyakan kehidupan selama serahun itu, apakah selama di luar itu ia pernah dihina orang? Orang-orang yang berada di sekitarnya, semua pada tertawa menyaksikan kejadian yang penuh cinta kasih itu. Tian San Gin Hong tiba-tiba berseru, I kemudian menarik baju neneknya dan berkata dengan suara perlahan, Nenek, pembicaraan kita nanti saja kita lanjutkan lagi, bolehkah? Anak, apakah kau merasa malu? Simto Apochutoh bukan orang luar, tidak ada halangan kita bicara berkata Pek Byie Lolo sambil ketawa. Nenek, kau demikian Tian San Gin Hong tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Pek Byie Lolo mendadak bangkit dari tempat duduknya, ia minta maaf kepada orang banyak berkata, Chuan Chuan dan saudara-saudara sekalian, harap maafkan kelakuan kami. Simkun membalas hormat seraya berkata, Pertemuan antara Lociampuwa dengan cucu yang sudah lama berpisahan sudah seharusnya Simkun memberi selamat, kemudian ia berkata kepada salah seorang yang berdiri di sampingnya, lekas sediakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Tok Lociampuwa. Pek Byie Lolo dengan muka berseri-seri menyatakan terima kasihnya. Lociampuwa jangan berlaku merendah, jikalau Lociampuwa berlaku merendah, kegemaran Arak Boampuwae nanti akan lenyap, berkata Jutai. Orang doyan minum seperti kau ini, belum menunggu kedatangan Tan Cietong sudah merepotkan Simto Apochu saja berkata Pek Byie Lolo sambil tertawa terbahak-bahak. Ucapan itu telah disambut tertawa ramai oleh semua orang. Dengan cepat 10 hari telah berlalu, janji pada waktu tahun baru yang ditetapkan oleh Pak Chun Ngo hanya tinggal beberapa hari saja. Sementara itu Jie Pochu Simpek dan Ityap Tutiang juga sudah pulang. Selanjutnya dengan tidak terputus-putus benteng pahlawan telah kedatangan beberapa sahabatnya yang hendak memberi bantuan tenaga, di antaranya ada Ngo Seng Taisu dan Ngo Yan Taisu dari Xiao Lim Sie. Tiga persaudaraan li yang terkenal sebagai jago pedang dari Partai Kunlun Pei, mereka adalah Li Taikwa, Li Saopa dan Li Jua. Dua suheng ketua Partai Ching Sia Pei yang digelarkan sebagai dua dewa, Tian Yan Totiang dan Tewe Yan Totiang. Dan golongan Hwa San Pei mengutus dua persaudaraan Kam, Kam Kei Lyong dan Kam Kei Kiok, yang bergelar Jago Pecut Mas dan Jago Pecut Perak. Dari perkampungan Kiyu Cok Chung juga mengutus Jie Chung Cunya, Oen Teng Ho yang ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan dengan ilmunya yang sangat beracun. Orang-orang yang datang itu semuanya merupakan orang-orang kuat rimba persilatan pada masa itu, sehingga membuat benteng pahlawan menjadi ramai dan penuh sesak. Selanjutnya Pang Chu dari golongan pengemis Song Hun juga kembali dengan membawa empat sesepuhnya. Dalam peristiwa itu, ia juga terhitung salah seorang yang terlibat di dalamnya, maka setelah kedatangannya itu, malam itu juga di dalam ruangan pertemuan benteng pahlawan diadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dipimpin oleh Peg Bilolo, dengan didampingi oleh kedua pocu benteng pahlawan dan pangcu dari golongan pengemis, serta Jontai, Lipa, dan Tian San Gin Hong. Di dalam ruangan itu mereka mengadakan pembicaraan lama sekali, dalam pertemuan itu Sim Jie Pocu juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Tan Chie Tong yang hendak paksa Teng Teng kawin dengan sahabatnya. Dan pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang sahabat baru, tak disangka sahabat itu kemudian telah menolong jiwanya Teng Teng. Ketika Sim Pocu menceritakan dandanan dan wajah sahabat yang baru dikenalnya itu, semua sudah mengerti bahwa sahabat barunya itu adalah Pocu Ngorong sendiri. Dengan demikian tambah lagi persoalannya, persoalan yang menyangkut diri Teng Teng itu barangkali lebih serius daripada persoalan Batu Giyok Im yang itu sendiri. Ketika mereka sedang membicarakan persoalannya yang menyangkut diri Teng Teng, ternyata sudah membuat mendongkol Tian San Gin Hong yang ternyata sudah berada di situ. Kemudian ia telah berlalu dan menyekap dirinya di kamarnya sendiri. Sedang Pak Bilolo masih tidak tahu sebabnya mengapa gadis itu marah-marah sendiri, meskipun ia ingin menemuinya juga tidak berhasil. Malam itu setelah jam 3, pintu Tian San Gin Hong terdengar ketukan 7 kali, tak lama kemudian Tian San Gin Hong baru membuka pintu. Dari luar tampak berkelebat bayangan putih yang masuk ke dalam kamar. Ketika berada di depan Tian San Gin Hong, orang itu berkata dengan suara perlahan, Adik, apa ada kabar istimewa? Lama Tian San Gin Hong tidak menjawab, orang itu yang bukan lain adalah Pok Cun Gie bertanya pula, Adik, apa aku ada salah? Mengapa kau marah? Aku hendak pulang ke gunung. Tian San jawab Tian San Gin Hong dengan suara mendengkol. Jadi kau tidak bersedia membantu? Aku berkata Pok Cun Gie kaget. Tian San Gin Hong mendadak merasa bingung, air matanya berlinang-linang, kemudian berkata dengan suara pelahan, Sudah ada teng-teng, apa masih memerlukan aku lagi? Adikku, apakah maksudmu ini? Perbuatanmu terhadap dia, apakah kau sendiri masih belum tahu seolah-olah baru sadar? Pok Cun Gie berkata, beribahasa ada kata, menerima budi setetes air, seharusnya dibalas dengan air mancur, si menci pocu menolong diriku selagi aku dalam kesulitan, sehingga menjaga nama baikku, aku menolong adiknya itu toh sudah seharusnya, sedikitpun aku tidak mengandung maksud. Apa-apa? Adik, mengapa kau mengucapkan perkataan demikian? Kalau begitu, bangsa tua sitan itu yang hendak menjadi comblang untukmu, bagaimana kau harus menjelaskan? Ia toh belum menanyakan pikiranku, apa yang dilakukan olehnya ada hubungan apa denganku? Benarkah kau tidak mengadakan perjanjian diam-diam dengan bangsa tua sitan itu benar-benar tidak? Kau tidak membohongi aku? Kenyataan nanti akan menjadi bukti, apakah aku membohongi kau kalau begitu bagaimana kau terhadapku? Pok Cun Gie sungguh tidak menduga bahwa gadis itu telah mengajukan pertanyaan secara terus terang, ia sudah mengeluarkan isi hatinya tanpa tedeng aling-aling, maka seketika itu ia tercengang dan tidak dapat menjawab. Ketika Tian San Gin Hang mengucapkan perkataan itu, sebetulnya ia sudah dalam keadaan hampir lupa kepada dirinya sendiri, setelah perkataan keluar dari mulutnya, pipinya mendadak merah membara, dan ketika melihat Pok Cun Gie lama tidak menjawab, ia baru merasa malu dan gemas pada diri sendiri, dan akhirnya menangis sendiri. Pok Cun Gie ketika melihat ia menangis benar-benar ia merasa gugup, dengan suara agak gelagapan akhirnya ia berkata, Aku, aku, bagaimana kau suruh aku berbuat terhadapmu? Kata-kata itu meskipun bukan merupakan jawaban tepat, tapi bukan terhitung suatu jawaban penolakan. Ini bukan berarti Pok Cun Gie tidak mengerti, tapi juga bukan berarti Pok Cun Gie tak suka kepada gadis itu, melainkan ia belum mempunyai pengalaman dalam soal asmara, hingga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sedangkan Tian San Gin Hang yang mendengar jawaban itu, diam-diam hatinya merasa lega, tetapi untuk menjaga mukanya sendiri, ia telah memperbaiki kata-katanya lagi yang diucapkan secara terus terang tanpa terdeng aling-aling, Sim Jie Po Chu Hanja mengajak kau makan, kau lantas anggap itu sebagai budi besar, sehingga kau harus mengeluarkan banyak tenaga untuk membantu Teng-Teng, dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalammu untuk memunahkan racun yang berada dalam tubuhnya. Aku juga hanya minta agar kau menyempurnakan kekuatan tenaga dalamku, bagi kau rasanya permintaan itu toh tidak keterlaluan. Dengan kata-katanya itu, ia telah berhasil menutupi kesalahannya dengan sebaik-baiknya. Pok Cun Gie juga merasa menyesal atas jawabannya yang dianggapnya kurang sesuai tadi, pada saat itu ia hanya hendak menyenangkan hatinya, maka ia segera berkata, adikku, sudah lama aku mengandung maksud seperti itu, hanya aku belum punya kesempatan untuk membicarakan denganmu. Kalau sekarang kau pikir bagaimana? Apabila ada orang mengganggu, barangkali akan membawa akibat tidak baik bagi kedua pihak. Tengah malam buta seperti ini siapa yang berani masuk kamarku? Pok Cun Gie nampak ragu-ragu, akhirnya ia menerima baik permintaan gadis itu. Baiklah. Adik, lekas kau duduk bersilah dengan baik, aku hendak menyalurkan kekuatan tenagaku, demikian ia berkata. Tian San Gin Hang semula memang hanya main-main saja, ia masih tidak mau percaya bahwa Pok Cun Gie benar-benar memiliki kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, ia lebih tidak menduga bahwa begini berkata lantas hendak melakukan, maka dalam keadaan demikian ia sendiri juga merasa sedikit riku. Pok Cun Gie yang tidak mengetahui perasaan hatinya, khawatir gadis itu akan memandang ringan dirinya, maka ia terpaksa mendesak, sejenak ia pusatkan pikirannya, kemudian berkata, adik, waktu sangat berharga lekas kau kendalikan perasaanmu, aku akan mulai. Satu tangannya diletakkan di bagian jalan darah belakang punggung gadis itu, tak lama kemudian hawa hangat mulai masuk menyusup ke dalam tubuh gadis cantik itu. Tian San Gin Hang segera menenangkan pikirannya, ia pusatkan seluruh perhatiannya, saat itu bisa merasakan beberapa bagian tenaga dalam pemuda itu, yang menyusup ke dalam tubuhnya dengan menyusuri semua otot-otot dan semua urat-uratnya, pada akhirnya hanya tinggal ada dua bagian yang harus ditembus, telah berhasilah sudah. Siapa tahu pada saat yang sangat genting itu tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu dan bertanya, Ho Aji, apakah kau sudah tidur? Pok Chun Gie dan Tian San Gin Hang telah dikejutkan dengan gangguan yang datangnya sangat mendadak itu, hawa panas yang mengalir ke dalam tubuh gadis itu mendadak berhenti. Pek Bilolo yang berada di luar kamar mengira gadis itu sudah tidur, hingga diam-diam telah berlalu. Pok Chun Gie yang memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa begitu gangguan lenyap, kekuatan tenaga dalamnya timbul lagi, hingga kembali menyusup ke dalam tubuh Tian San Gin Hang. Tak disangka, Pek Bilolo yang sudah berlalu, tiba-tiba pikirannya tergerak, nenek tua itu berpikir sendiri, ah, tidak benar, orang yang belajar ilmu silat bagaimana bisa tidur begitu pulas, Buddha itu tentunya marah terhadapku. Dengan demikian ia lantas balik kembali. Apa mau pada saat itu justru Tian San Gin Hang sedang mengeluarkan suara nafas memburu, Seng Nenek yang mendengarkan itu bukan kepalang terkejutnya, dengan tanpa berpikir lagi, tangannya lantas bergerak mendorong pintu kamar. Dan setelah ia masuk di kamar, apa yang disaksikannya semakin membuatnya takut, terkejut dan terheran-heran. Di hadapan matanya tampak Tian San Gin Hang sedang dipegangi belakang punggungnya oleh seorang pemuda berbaju putih, sedang saat itu tubuh gadis itu tampak menggigil tidak berhentinya, seolah-olah sedang menahan siksaan berat. Pek Bilolo yang memperhatikan keselamatan cucunya, tanpa dipikir panjang lagi hawa amarahnya lantas berkobar, ia segera membentak dengan suara keras, Jahanam! Serahkan jiwamu! Dengan satu gerakan tangan yang dinamakan memetik bunga dari pohon, ia menyambar pergelangan tangan kiri Pok Chun Gie, kemudian melemparkannya ke dinding tembok. Pok Chun Gie yang sedang mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya sudah tentu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, setelah dilemparkan darahnya bergolak kembali, hingga saat itu dari mulutnya menyemburkan darah segar. Bagaimanapun juga ia sudah memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, begitu mengeluarkan darah, ia pusatkan sisa kekuatan tenaganya kembali sambil membentak keras, sepasang kakinya menotol tanah, badannya segera bergerak, dan berlalu dengan melalui lubang jendela. Pek Bilolo mengawasi berlalunya pemuda itu sambil tertawa dingin, kemudian menolong Tian San Gin Hang sambil berseru, Anak! Anak! Kau kenapa? Kekuatan tenaga dalam Tian San Gin Hang yang belum setaraf dengan Pok Chun Gie sudah tentu tidak sanggup menahan gengguan secara tiba-tiba itu, setelah sekian lama dalam keadaan tidak ingat diri, begitu sadar kembali hanya dapat memanggil neneknya dan kemudian pingsan lagi. Pek Bilolo yang berada dalam kecemasan, sudah melupakan dirinya sendiri yang memiliki kepandayan luar biasa, juga sudah lupa untuk memeriksa lebih dulu keadaan cucunya. Di luar pintu kembali tampak berkelebatnya sesosok bayangan orang, bayangan orang itu secepat kilat masuk ke dalam, kemudian dengan tiga jari tangannya menotok tubuh Pek Bilolo. Selanjutnya, tangan orang itu menangkap Tian San Gin Hang yang hendak jatuh di tanah, ia meletakkan lima jari tangannya di atas pergelangan tangannya untuk memeriksa keadaan gadis itu. Kembali sesosok bayangan orang mengejar masuk kembali, kemudian disusul oleh beberapa bayangan orang lainnya, dalam kamar yang tidak seberapa luas itu, sesaat menjadi ramai, pelita di atas meja dinyalakan kembali, begitu keadaan terang-benderang, orang-orang di dalam kamar itu juga tampak tegas segala sesuatunya. Kiranya orang yang menotok rubuh Pek Bilolo dan menanggapi Tian San Gin Hang, adalah Jotai. Selain daripadanya, kedua Po Chu, Lipa, dan ketua golongan pengemis Song Hun juga turut datang. Setelah suasana menjadi reda, Toa Po Chu Sim Kun dengan penuh perhatian bertanya kepada Jotai, Saudara Jo, bagaimana keadaannya? Jotai perlahan-lahan membuka sepasang matanya, atas pertanyaan itu ia hanya menggelengkan kepala, kemudian mengeluarkan sebutir Pek Buatan sendiri yang biasa dianggap sebagai obat paling memujarap, dan dianggap sebagai obat penyambung nyawa, dimasukkan ke dalam mulut Tian San Gin Hang, setelah itu ia baru menjawab sambil menghela nafas. Dia hanya terganggu selagi mempelajari ilmunya, sehingga jiwanya tergonjang, lukanya sangat parah, setelah makan pilku ini, meskipun jiwanja dapat dijamin tidak akan mati, tetapi seluruh kepandayan ilmu silatnya akan musnah. Metus Sim Kun lalu dialihkan kepada Pek Bilolo dan kemudian bertanya, dan bagaimana dengan Toklo Ciampu? Siawate tadi telah menyaksikan bahwa keadaan Toklo Ciampu demikian cemas, sehingga seperti orang gila, adalah aku yang menotok jalan darahnya, jawab Jotai. Apakah sekarang sudah boleh dibuka totokannya? Jotai mengangguk, ia membuka totokan jalan darah Pek Bilolo kemudian berkata, apakah sebetulnya yang telah terjadi? Siawate sendiri juga tidak tahu, karena tidak tiba pada saatnya yang tepat. Pek Bilolo setelah terbuka totokan jalan darahnya, ia segera lompat bangun, menurut Tian San Gin Hong, mulutnya mengeluarkan perkataan sedih, anakku sayang. Jie Pocu Simpek segera maju menghalangi seraya berkata, Lolo, nona baru saja minum obat, sebaiknya jangan diganggu. Pek Bilolo menahan diri dan bertanya, apakah dia masih hidup? Jotai lalu berkata, obat pil sudah kuberikan padanya, asal gonjangan hati cucumu tidak berhenti, Boampu berani jamin tidak akan mati, akan tetapi. Tanda petik. Asal jiwa Tian San Gin Hong tertolong, nenek itu sudah merasa beruntung, maka belum lagi mendengar penjelasan yang baik. Ia buru-buru memberi hormat seraya berkata, nenek lebih dulu di sini mengucapkan terima kasih kepada kasih Tabit Kesohor ini. Jotai buru-buru mundur untuk menerima hormat nenek itu, kemudian menarik sebuah kursi, lain berkata, Lociampua jangan mengucapkan terima kasih kepada Boampua, sebaiknya Lociampua beritahukan dulu kepada kami, apa yang telah terjadi dengan cucumu itu. Perasaan Pek Bilolo perlahan-lahan mulai tenang, maka ia dapat menceritakan apa yang telah disaksikan dan apa yang telah diperbuat olehnya. Setelah mendengar penuturan nenek itu Jotai tersenyum dan berkata, Lociampua, apakah kau sudah melihat tegas bahwa pemuda berbaju putih itu hendak mencelakakan diri cucumu? Rasanya ini tidak benar. Pek Bilolo tercengang, ia bertanya, apa? Ia tidak bermaksud mencelakakan? Menurut pemeriksaan Boampua tadi kepada urat nadi cucumu, Boampua merasa sangsi, untung tak lama lagi cucumu akan sadar kembali, Lolo boleh menanya sendiri padanya, dan selanjutnya Tabib itu memberi isyarat dengan pandangan metu kepada yang lain-lainnya, dengan alasan tidak akan mengganggu Tian San Gin Hong, mereka keluar meninggalkan kamar. Setelah mereka berada di luar, ketua golongan pengemis Song Hun berkata, si Tabib sebetulnya masih ada rahasia apa? Aku si Tabib Jikalau tidak salah lihat, Pek Cunggo tadi sedang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada nonahwa untuk menyempurnakan kepandainya, selagi dalam keadaan genting telah terganggu oleh Pek Bilolo. Kalau begitu Pek Cunggo sendiri pasti juga terluka bertanya Song Hun Girang. Sekalipun dia tidak terganggu oleh kemasukan ilmunya sendiri, barangkali juga cukup payah keadaannya. Dengan kepandainya yang luar biasa seperti dia itu, jikalau terganggu keadaannya oleh tindakan Lolo tadi sebetulnya sangat sayang, berkata Sim Kun sambil menarik nafas. Apa yang dibuat sayang? Manusia seperti iblis itu paling baik mampu saja, berkata Song Hun sambil mendelikan mata. Sim Kun wajahnya terlintas perasaan tidak senang terhadap sikap itu. Ini disebabkan karena dari pendekar Liong dan Hang ia sudah tahu keluhawuran hati Pek Cunggie, sehingga kesan terhadap dirinya sangat baik. Lipa mendadak berkata, Saudara-saudara sudah perhatikan atau tidak, jikalau ia berbuat seperti dikatakan Saudara Jo tadi, apa yang terkandung dalam hatinya? Terkandung maksud apa? Bukankah karena pikiran mesumnya berkata Song Hun sambil tertawa dingin? Semua orang ketika mendengar perkataan itu merasa cemas, saat itu semua diliputi oleh perasaan murung, sebab persoalan yang menyangkut diri Teng-Teng, mau tidak mau mendorong mereka menjurus keanggapan demikian. Selanjutnya mereka bercakap-cakap memperbincangkan soal itu, dan akhirnya oleh karena mereka menganggap bahwa Pek Cunggie pasti terluka parah, maka bahaya yang mengancam mereka, juga dianggapnya agak kurang, setelah itu masing-masing lantas pulang ke kamarnya sendiri-sendiri. Sementara itu di dalam kamar, Tian San Gin Hang setelah minum obat pil Jotai, benar saja telah terbukti kemuzizatannya pil itu, jiwanya yang sudah terancam bahaya maut, kini telah tertolong kembali, wajahnya yang pucat palsi, perlahan-lahan mulai merah dan orangnya juga sadar kembali. Pek Bilolo yang sejak tadi menunggu cucunya, ketika melihat perubahan itu, lantas menarik napas panjang dan berkata, anak, kau kenapa? Jawaban Tian San Gin Hang sesungguhnya mengejutkan nenek itu, nenek, kau telah salah paham terhadap dia. Pek Bilolo tercengang, ketika ia bertanya lagi, Tian San Gin Hang hanya mengejapkan matanya, wajahnya nampak sangat tenang, ternyata ia sudah tidur pulas. Perlahan-lahan seng malam telah berlalu, dan akhirnya mulai pagi lagi. Dengan beruntun, empat hari telah berlalu, Tian San Gin Hang di bawah perawatan Tabib Jotai, keadaannya perlahan-lahan mulai sembuh, hanya kekuatan tenaga dalamnya, bagaimanapun juga tak dapat dipusatkan lagi, kekuatan tenaga dalamnya dan kepandainya benar-benar musnah semua. Gadis itu yang pada waktu biasa merupakan seorang gadis nakal dan suka bergurau, tetapi wataknya yang sebenarnya adalah seorang gadis yang baik hati dan jujur, terutama terhadap neneknya ia sangat sayang sekali. Oleh karenanya, ketika Pek Bilolo menanyakan lagi keadaannya yang sebenarnya, ia sangat khawatir nenek itu akan menyesal atas perbuatannya sendiri, maka ia tidak berani memberitahukannya dengan terus terang, ia hanya menjawab seperlunya saja supaya nenek itu merasa tenang. Hari itu, ketika dua saudara Sim dan Jotai bersama yang lainnya, sedang merundingkan soal penting, seorang pegawai tua dari benteng itu telah masuk dengan tergesa-gesa, orang tua itu hanya berkata berbisik-bisik di telinga Toa Pochu Sim Kun. Sim Kun nampaknya sangat girang, berkatalah ia. Ada seorang lociampu telah datang, minta saudara Jodensia Otei sama-sama keluar menyambut. Bagaimana? Siapa? Tanya Jotai. Orang yang datang itu adalah Liatwe Kim Kang, lo, jawab Sim Kun sambil tertawa. Ada demikian semua orang berseru kaget. Kiranya orang yang disebut oleh Sim Kun itu ialah Liatwe Kim Kong, Lo Wee tadi adalah cucu dari Lohang Pak, Lihawai Leng Chu tua, juga merupakan Lihawai Leng Chu yang asli pada dewasa itu, sudah tentu kedatangan orang tua itu menggirangkan semua orang. Jie Pochu Simpak dan Jotai, keluar untuk menyambut, tampak usia Liatwe Kim Kong Lo Wee kira-kira sudah 70 tahunan, namun wajahnya masih merah dan segar, ia mengenakan baju panjang warna kuning, pinggangnya diikat oleh ikat pinggang hijau, nampaknya seperti orang dusun. Jie Pochu menyambut lebih dulu, ia memberi hormat seraya berkata, lociampu telah datang. Jie Pochu sebetulnya seorang yang mengenal aturan, bagaimana ia mengucapkan perkataan yang demikian? Jotai yang mendengarkan itu merasa terheran-heran, sedangkan Liatwe Kim Kong Lo Wee juga nampak tercengang, sebentar baru terdengar suara tertawanya terbahak-bahak, kemudian berkata sambil mengulapkan tangannya, tidak usah menggunakan banyak aturan. Jie Pochu tersenyum, lalu ia perkenalkan orang tua itu kepada Jotai. Selanjutnya orang tua itu diajak masuk ke dalam ruangan, di situ telah diadakan perjamuan untuk menyambut kedatangannya. Dalam perjamuan orang tua itu didampingi oleh Pak Bilolo dan ketua golongan pengemis. Lo Wee tampaknya sedikit pun tidak merasa sungkan, begitu disodori arak lantas diminum. Dalam keadaan demikian, yang agak berat adalah Pak Bilolo, di waktu biasa ia dapat minum arak sampai 30 cawan besar lebih. Tetapi hari itu, karena pikirannya risau, kalau ia masih dapat mengawani tamu, itulah sudah baik baginya, karena dianggap tamu itu adalah tamu terhormat. Oleh karena itu di kalangan tamu itu hanya tampak ia seorang yang kelihatannya sangat murung saja, jarang sekali ia berbicara. Di luar dugaan semua orang, lihat Wee Kim Kong yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan itu, telah marah-marah dengan beruntun ia mengeluarkan suara tertawa tinggi. Pak Bilolo yang beradat keras, wajahnya berubah seketika, dan kemudian bangkit dari tempat duduknya. Jotai yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam mengeluh dalam hati, ia buru-buru mendahului untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diingini. Lolo, kalau kau khawatirkan keadaan cucumu, silakan menjaga cucumu dulu. Lowe yang mendengar perkataan itu tercengang dan menanya, sakit apa? Jotai lalu menceritakan apa yang terjadi atas diri Tian San Gin Hang pada beberapa malam berselang. Lowe tertawa terbahak-bahak dan berkata, Oh, kiranya begitu, Pak Bilolo jangan khawatir, nanti aku coba lihat. Pak Bilolo sungguh tidak menduga bahwa orang tua itu ada demikian baik hatinya, hingga ia merasa tidak enak, tetapi akhirnya ia berkata dengan suara terharu, apabila mendapat Lowe tai hiap. Lowe lalu bangkit dari tempat duduknya, ia tidak memberi kesempatan bagi Pak Bilolo melanjutkan perkataannya, ia telah berkata, Ayo pergi. Sekarang juga kita pergi. Pak Bilolo sangat girang, dengan cepat berjalan di depan seraya berkata, Aku si nenek tidak sungkan lagi, biarlah aku yang menunjuk jalan. Lowe berjalan di belakang Pak Bilolo, setelah melalui sebuah lorong, lalu masuk ke sebuah ruangan yang indah. Pada saat itu Tian San Gin Hang sedang duduk dengan hati murung. Lowe setelah memeriksa keadaan Tian San Gin Hang sejenak lalu menguruturut tubuh dan tangannya. Jotai yang menyaksikan gerakan sangat cekatan dari orang tua itu, ternyata mirip benar dengan ilmunya sendiri untuk menguruturut nadi orang, hanya gerakan orang tua itu jauh lebih pandai dari dirinya, hingga diam-diam juga merasa kagum. Setelah repot sebentar, Lowe agaknya sudah dapat merabar-rabar bagaimana keadaan gadis itu, ia lalu berkata, Jolote, obatmu itu masih ada berapa butir lagi? Jotai nampak bersangsi sejenak, kemudian mengeluarkan botol dari dalam sakunya, botol itu lalu diberikan kepada Lowe Seraya berkata, tinggal 13 butir lagi, entah cukup dipakai atau tidak? Obatmu ini terbuat dari bahan-bahan muzizat luar biasa, akan tetapi apabila obat itu tidak tepat dengan penyakitnya, sekalipun digunakan sampai habis juga tidak dapat menyembuhkan penyakit nona ini. Sekarang aku hanya membutuhkan dua butir saja, apakah rela memberikan berkata Lowe sambil tertawa? Asal dapat memulihkan kekuatan tenaga nona ini, jangankan dua butir, sekalipun dipakai habis semuanya juga tidak keberatan, jawab Jotai. Pek Bilolo sangat terharu mendengar jawaban tabib itu, dengan tidak mengindahkan dirinya sendiri yang jauh lebih tua darinya, ia lantas memberi hormat padanya Seraya berkata, Lowe Tue, budimu yang sudah memberi obat kepada cucuku ini, tidak akan dilupakan selama-lamanya oleh keluarga dari golongan Tian San. Jotai yang usianya jauh lebih muda, ketika menerima hormat nenek yang sudah tua itu, sudah tentu menjadi kelabakan, maka cepat-cepat dia mengelakkan diri dan berkata sambil tersenyum, Lolo, tindakan Lolo ini seperti menghendaki jiwa Bo Am Pua. Lihat Wee Kim Kong Lo Wee perdengarkan suara batuk-batuk sehingga menarik perhatian orang, kemudian orang tua itu berkata, Sekarang aku si orang tua hendak melanjutkan pekerjaanku. Seng Pangcu dan Ji Wie Po Chu. Harap berada di luar kamar untuk bertindak sebagai pelindung, dan Pek Bilolo biarlah menjaga di dampingku, jika ada terjadi apa-apa, haraplah supaya semua berlaku tenang, sabar, sekali-kali jangan bertindak gegabah atau kasar, jikalau tidak cucumu ini akan terluka lagi, kalau sudah terjadi demikian, sekalipun obat yang bagaimana manjur pun sudah tidak dapat menolong lagi. Aku si nenek tua tahu, siapa berani masuk kamar ini, akan ku rintangi dengan sekuat tenaga, kecuali ia berhasil membunuh aku lebih dulu, berkata Pek Bilolo dengan suara gemetar. Lo Wie berkata pula kepada Jotai, kau setiap saat perhatikan sikap nonas yang kuan, ketika sekujur badannya panas dan menunjukkan gejala gemetaran, kau harus masukkan sebutir pilmu dalam mulutnya pada waktu yang sangat tepat, dan setelah aku nanti menarik kembali tanganku, kau berikan lagi satu butir padanya, sedikit pun tidak boleh salah, jikalau tidak, percuma saja obat mujarabmu itu. Jotai adalah seorang tabib pandai yang sangat kenamaan, sudah tentu mengerti pengobatan semacam itu. Semua orang setelah mendengar perintah Lo Wie, masing-masing menjaga di posnya sendiri-sendiri. Lihat Wee Kim Kong tidak membuang waktunya lagi, ia lantas duduk bersilah sambil memejamkan matanya, seluruh tenaganya dipusatkan dalam batas yang tertinggi. Kemudian mengulurkan tangannya, dan diletakkan di bagian jalan darah Pek Wee Hiat di tubuh Tian San Gin Hong. Kekuatan tenaga dalam orang tua itu dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Tian San Gin Hong. Semula paras Tian San Gin Hong nampak pucat pasi, perlahan-lahan wajah itu nampak merah, lewat kira-kira setengah jam, badan gadis itu mulai menggigil, parasnya juga mulai merah, suhunya perlahan-lahan mulai tinggi, kemudian nafasnya memburu, dan keringat mengucur deras. Jotai buru-buru memasukkan sebutir pilnya ke dalam mulut Tian San Gin Hong. Obat pil itu sesungguhnya sangat muzizat dan diberikannya juga tepat pada waktunya, maka hawa dingin masuk ke dalam tubuh gadis itu, hingga hawa panas yang seperti membakar tubuh gadis itu perlahan-lahan mulai tertindih oleh hawa dingin dari obat tersebut. Pada saat itu Louie menambah kekuatan tenaganya, hingga terdengar suara yang keluar dari mulut gadis itu, tak lama kemudian batas tertentu dalam tubuh gadis itu yang dinamakan Jin dan Tok telah tertembus. Saat itu paras Tian San Gin Hong perlahan-lahan sudah mulai merah, badannya juga nampak mulai segar, napasnya mulai teratur. Sebaliknya, adalah liat Wee Kim Kong Louie yang saat itu di atas kepalanya tampak mengepul asap putih, dan keadaannya agaknya sangat lelah sekali. Hal ini tak mengherankan, oleh karena ia telah menggunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya hampir dalam 2 jam untuk disalurkan ke dalam tubuh gadis itu.